Pendeta Dukun Agung segera pergi untuk mempersiapkan upacara pengorbanan. Raja Dukun pemakan tulang tenggelam dalam pikirannya beberapa saat sebelum berbalik dan menatap dinding totem. Dia membungkuk sedikit dan memberi isyarat berdoa. Dewa Agung Kiongki, mohon berkahiklan pemakan tulangku dengan kekejaman dan kejahatan yang paling besar, agar dosa-dosa mereka tidak pernah ditebus. Akan ada suatu hari ketika iblis akan kembali ke dunia ini dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mata totem Kiongki tampak bergerak, memperlihatkan senyuman kejam yang penuh dengan kebencian. Li Qingshan duduk di tanah berwarna merah tua. Ini berada di bawah pusaran berwarna merah darah, tempat seratus ribu Dukun pemakan tulang bertempur dan mati. N kecil telah membakar mayat-mayat itu, tetapi desiran angin seperti gelombang pembunuhan. Namun, desiran angin itu seperti aura pembunuh yang melonjak. Suara benturan senjata dan teriakan perang masih bergema di telinganya. Jika dia adalah seorang kultifator biasa, dia pasti akan gelisah, tidak bisa makan atau tidur dengan tenang, tetapi Li Qingshan merasa sangat nyaman. Setan harimau itu meraung di dalam hatinya, menjadi semakin ganas. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menghembuskannya dengan lembut. Dia telah menyelesaikan tahap kultifasi lainnya. N kecil, mengapa inti otak Dukun pemakan tulang ini tampak sangat mirip dengan hati iblis kaum iblis? Namun, ini juga sedikit berbeda. Li Qingshan memegang kristal setengah transparan tidak berwarna di antara jari-jarinya. Dia mengangkatnya dan menatapnya, memantulkan pusaran berwarna merah darah di langit. Itu sama, tapi juga berbeda. N kecil sibuk, menempatkan tengkorak kristal di sekitar Li Qingshan satu per satu, secara samar-samar membentuk formasi. Apa maksudmu sama, tapi juga berbeda? Li Qingshan merentangkan anggota tubuhnya dan berbaring, menatap pusaran berwarna merah darah di langit. Tanahnya lembab dan hangat, tempat bau tanah dan darah bercampur membentuk aroma yang menakjubkan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia merasa segar. Demon Fog telah menginvasi sembilan provinsi berkali-kali di masa lalu. Meskipun pada akhirnya mereka semua dikalahkan, dampaknya sangat luas. Banyak metode dan teknik budidaya komunitas budidaya berasal dari seni iblis dan sihir kaum iblis. Mereka hanya mengubah sedikit penampilan mereka. Khususnya, di alam liar, teknik inti dukun dari beberapa suku dukun secara langsung merupakan metode budidaya kaum iblis. Ngomong-ngomong, patung penindas iblismu juga merupakan metode budidaya yang dibuat oleh kaum iblis. N kecil tersenyum dan datang ke sisinya. Dia langsung duduk tengkurap dan menopang pipinya dengan satu tangan saat dia berbicara. Kewaspadaan Gritsia terhadap kaum iblis begitu besar. Tindakan para dukun pemakan tulang pada dasarnya sama dengan kaum iblis, jadi bagaimana mereka bisa berkembang sampai sekarang? Li Qing San bertanya dengan bingung. Itulah kenapa aku bilang masih ada perbedaan. Hati iblis dari kaum iblis ditanam sejak usia muda, sedangkan inti otak dukun pemakan tulang dipadatkan setelah lahir. Tidak peduli betapa jahatnya perbuatan dukun, mereka tetap tahu bahwa mereka sedang melakukan kejahatan. Mereka hanyalah penggarap setan. Li Qing San mengangguk. Para penggarap iblis di dunia ini bukan hanya untuk pertunjukan. Demi memurnikan harta karun, Bunda Tratai Putih telah membantai 200 ribu orang di seluruh kota, dan itu hanyalah satu dari banyak contoh. Dibandingkan dengan itu, para dukun pemakan tulang hanya memiliki kata, makan, dan mereka makan demi kelangsungan hidup. Mustahil bagi Gritsia untuk membunuh semua penggarap iblis di dunia. Jika mereka benar-benar melakukan itu, mereka tidak akan jauh dari kehancuran. Manusia mengalami perselisihan internal, tetapi yang bahagia tetaplah para dasmon. Begitu daemon berada di atas angin, mereka pasti akan memakan manusia dengan lebih kejam daripada dukun pemakan tulang. Little N melanjutkan, orang-orang iblis memiliki kebalikan dari kebaikan dan kejahatan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mereka melakukan kejahatan. Keberadaan mereka menghujat para dewa dan Buddha, dan begitu mereka berhasil menyerang, mereka akan memutarbalikan hukum dunia ini dan berbalik. Semua orang menjadi setan. Dengan kata lain, patung penindas iblisku mungkin bisa menahan Raja Dukun pemakan tulang. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mengujinya. Li Qingshan berkata dengan rasa kasihan. Ketika dia menyapu suku pemakan tulang, dia langsung menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan mereka. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan patung penindas iblis. Itu akan menahan mereka, tetapi mereka adalah wilayah budidaya yang terpisah. Setan-setan itu mungkin jauh lebih kuat, kata N kecil. Cukup adil. Leluhur racun segudang dapat dianggap sebagai seorang kultifator iblis hebat standar. Sifat iblisnya sangat kuat, tapi aku merasa hal itu tidak bisa menahannya saat itu. Pada akhirnya, semuanya terjadi. Hingga siapa yang memiliki kultifasi lebih tinggi dan tinju lebih besar. Sudah sangat mengesankan bahwa patung penindas iblis dapat menekan para penggarap iblis dan kaum iblis di alam budidaya yang sama. Saya telah menyelidiki kaum iblis yang menciptakan patung penindas setan di biara cande Fanaga. Meskipun banyak informasi yang tidak jelas dan tidak jelas, dan banyak hal telah terhapus dan tercoreng, menurut spekulasi saya, jika dia tidak tiba-tiba berpindah pihak selama wabah iblis terakhir dan menggunakan patung penindas iblis untuk membersihkan iblis, maka biara cande Fanaga pasti sudah hancur. Itu sangat kuat. Li Qingshan terkejut sebelum tersenyum. Dengan kata lain, dia bisa dianggap sebagai pengkhianat iblis. N kecil mengambil inti otak dari tangan Li Qingshan dan berdiri. Formasi sembilan nafas yang menghonsum si Ki hampir selesai. Besiaplah untuk memulai. Datang! Li Qingshan melompat berdiri saat sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan leluhur racun segudang di kota pemakan tulang. Matahari terbenam di barat, dan malam pun terbit. Langit dipenuhi bintang. Raja Dukun pemakan tulang menatap ke cakrawala yang jauh dan tiba-tiba melihat bintang hijau bersiul dengan ekor yang panjang. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah, dan dia mencengkeram tongkat hitam itu dengan kuat. Raja Dukun, bagaimana kabarmu? Dalam sekejap mata, lampu hijau tiba di atas kota pemakan tulang, berubah menjadi leluhur racun segudang dan menatap ke bawah. Rekan Myriad Poison, kamu pasti sudah sedikit berubah. Hem, mungkin aku harus memanggilmu Raja Hantu Racun Segudang di masa depan. Hanya ada begitu banyak kultifator hebat di Provinsi Kabut. Dalam kurun waktu yang lama, pada dasarnya mereka semua pernah bertemu sebelumnya. Namun biasanya mereka dibudidayakan secara terpisah sehingga jarang bersentuhan satu sama lain. Kunjungan tiba-tiba leluhur racun segudang sedikit mengejutkan Raja Dukun pemakan tulang. Setelah itu, dia melihat leluhur racun segudang telah menjadi seorang kultifator hantu, yang membuatnya semakin terkejut. Sangat sedikit kultifator hebat yang rela menyerap pada tubuh mereka. Melihat usianya, sepertinya dia belum mencapai akhir masa hidupnya, jadi mengapa dia membuat pilihan seperti itu? Apakah karena dia memurnikan dan menggunakan racun sepanjang tahun, yang mengurangi umurnya? Adapun kemungkinan bahwa seseorang telah menghancurkan tubuh leluhur racun segudang, itu hanya terlintas di kepalanya. Huff, itu hanya sebuah gelar. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Namun, meskipun aku telah menjadi seorang kultifator hantu, aku tidak lebih lemah dari siapapun. Leluhur racun segudang mengeluarkan auranya tanpa menyembunyikannya sama sekali. Untuk sesaat, angin dingin bersiul, dan nyala api beracun membubung, mewarnai langit menjadi hijau yang menyedihkan. Ketika para penggarap iblis berkomunikasi satu sama lain, menunjukkan kekuatan mereka adalah langkah paling penting. Hanya ketika mereka cukup kuat barulah mereka dapat berkomunikasi secara setara. Orang tua Miriat Poison sebenarnya masih sangat kuat setelah menjadi kultifator hantu. Sepertinya dia mendapatkan metode budidaya hantu yang luar biasa dan cemerlang, itulah sebabnya dia membuat keputusan ini. Dia tidak bisa diremehkan. Raja Dukun Pemakan Tulang berpikir dan mengangkat tangannya. Kamu tidak pernah datang tanpa alasan. Silakan turun dan melihat-lihat, kawan. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Aku tidak mengira kota Dukun Pemakan Tulangmu akan semegah ini. Lengan leluhur racun segudang berkibar, dan dia mendarat di samping Raja Dukun Pemakan Tulang. Dia melirik Totem Kiongki terlebih dahulu sebelum melirik kembali ke seluruh kota. Raja Dukun Pemakan Tulang awalnya ingin memuji kultus racun segudang leluhur racun segudang, tapi dia ingat pesan pendeta Dukun Agung. Banyak murid dari sekte racun segudang tampaknya telah dibantai oleh Li Qingshan itu. Jika dia mengatakan itu, dia mungkin akan memprovokasi leluhur racun segudang. Dia dikenal berpikiran sempit dan kejam, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Kamu terlalu baik, kawan. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Kalau bukan karena makanan, siapa yang mau membesarkan begitu banyak manusia? Aku lebih iri padamu kawan. Kamu bisa berkultivasi hanya dengan menghirupki spiritual dunia. Anda sendirian, tanpa banyak kekhawatiran. Wajah leluhur racun segudang merosot. Raja Dukun Pemakan Tulang berpikir, jangan bilang aku masih menyinggung perasaannya. Dia pikir aku mengejeknya karena semua murid dan anggota klannya telah terbunuh. Dia sungguh sulit untuk disenangkan. Terserahlah, apa menurutmu aku takut padamu? Dia langsung bertanya, teman, kenapa kamu datang jauh-jauh ke sini? 852. Oh, berita buruk apa itu? Raja Dukun Pemakan Tulang tetap tenang dan matanya sedikit terkulai. Tuan, pernahkah Anda mendengar nama Li Qingshan sebelumnya? Leluhur racun segudang berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak memandang Raja Dukun Pemakan Tulang. Sebaliknya, dia mengabaikan kota dan ladang di luar kota. Saat ini, matahari telah terbenam dan bulan sabit telah terbit. Menyinari keduanya, memunculkan dua bayangan panjang. Jadi bagaimana jika aku pernah mendengarnya? Lalu bagaimana jika aku belum pernah mendengarnya? Cahaya dingin melintas di mata Raja Dukun Pemakan Tulang. Kemarahannya belum meredah. Leluhur racun segudang melihatnya dengan sekali pandang. Sepertinya kamu sudah tahu, jadi aku tidak perlu membuang waktu lagi. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu ingin balas dendam? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Lalu bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kemarahan Raja Dukun Pemakan Tulang menghilang dalam sekejap, memulihkan sikapnya yang tak terduga sebagai seorang Raja dalam sekejap mata. Jika kamu mau, aku bersedia membantu kamu. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan membuang waktu lagi dan akan pergi sekarang. Kata leluhur racun segudang, melawan seseorang seperti Raja Dukun Pemakan Tulang, berbicara terlalu banyak sama sekali tidak ada gunanya. Terlalu banyak bicara justru akan membuatnya curiga. Daoi smiriat poison, kamu benar-benar licik. Kamu ingin aku membantumu membalas dendam? Karena kamu sudah mengetahuinya, maka jangan bertele-tele. Li Qingshan dan aku benar-benar musuh yang tidak dapat didamaikan. Aku pasti akan membuatnya menderita semua kesakitan di dunia dan mati karena segudang racun yang menyerang jantungnya. Wajah leluhur racun segudang tenggelam, dan suaranya yang dalam dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Dia hanyalah seorang kultifator inti emas. Tidak bisakah kamu membunuhnya dengan santai, kawan? Raja Dukun Pemakan Tulang bertanya dengan ragu. Gunung Buas adalah tanah budidaya langka yang diberkati di selatan. Kekuatan formasi sangat luar biasa. Dia bersembunyi di sana sepanjang tahun. Biarlah, jika Anda tidak ingin mengambil tindakan, saya akan kembali ke kultus racun segudang untuk dikembangkan. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam, tapi aku khawatir Li Qingshan diam-diam telah melarikan diri kembali ke biara candeva naga di Provinsi Hijau. Pada saat itu, bahkan kamu dan aku menang aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku hanya takut sekali dia mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, dia akan kembali membuat masalah bagi kita. Saat leluhur racun segudang melanjutkan, dia sepertinya tidak bisa lagi mempertahankan harga dirinya dan hendak pergi dengan gusar. Rekan Daois, harap tunggu. Raja Dukun Pemakan Tulang menghentikan leluhur racun segudang dan berkata dengan tulus, aku juga harus membunuh si botak itu. Jika kita bekerja sama, bagaimana kita bisa membiarkannya menjadi liar? Keledai Botak Leluhur racun segudang terkejut sebelum menyadari bahwa Raja Dukun Pemakan Tulang mengira Li King Shan adalah murid biara candeva naga, itulah sebabnya dia menjadi seorang biksu. Dia tidak perlu menjelaskan kesalahpahaman kecil ini. Dia diam-diam bersuka cita di dalam hati, aku akhirnya membodohimu, orang barbar pemakan tulang. Dia menghela nafas panjang. Tepat sekali, tapi aku harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Semua yang ada di Li King Shan adalah milikku. Mengapa? Raja Dukun Pemakan Tulang segera melepaskan lengan leluhur racun segudang dan berpikir, sebagai murid jenius dari biara candeva naga, Li King Shan dan N. Kecil dapat datang ke selatan provinsi kabut dan membuat keributan. Badai, jadi siapa yang tahu berapa banyak barang bagus yang mereka miliki? Hanya formasi yang bahkan leluhur racun segudang pun tidak berdaya melawannya sudah cukup berharga. Berdasarkan kerugian yang diderita oleh sekter racun segudangku, kata leluhur racun segudang seolah itu sudah jelas. Pemuja racun segudang milikmu telah menderita kerugian besar, tapi apakah menurutmu anggota klanku mati sia-sia? Seratus ribu, seratus ribu orang, mereka semua sudah mati, kata Raja Dukun Pemakan Tulang dengan marah. Mereka hanya beberapa anggota klan di pinggiran. Kota pemakan tulangmu benar-benar tanpa cedera. Aku bisa memberimu tanah terberkati di Gunung Safage, dan aku bisa memberimu 20% dari rampasan lainnya. Segala sesuatu yang lain adalah milikku. Karena kita berada di perahu yang sama, itu bukan tidak mungkin. Saya akan sedikit lebih bermurah hati dan membiarkan yang mudah memilikinya. Raja Dukun Pemakan Tulang sangat terkejut. Dia mengira dia harus menawar harga lagi, tapi dia tidak pernah mengira leluhur racun segudang akan setuju begitu saja. Apakah ada jebakan di sini? Leluhur racun segudang mengubah topik pembicaraan. Padahal, aku tidak ingin yang lain dari 20% itu. Aku hanya ingin gulungan sumpah darah. Selain itu, Li Qingxian dan yang lainnya akan menjadi milikku. Nafsu makanmu lumayan, kawan. Apa kamu tidak takut perutmu pecah? Kenapa kamu tidak membalikannya dan meminta 20% saja padaku? Raja Dukun Pemakan Tulang mencibir, tapi dia berhenti khawatir di dalam. Nah, itulah ketidakberdayaan dan keserakahan leluhur racun segudang. Baiklah, kalau begitu, itu kesepakatannya, kata leluhur racun segudang tiba-tiba, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Hati Raja Dukun Pemakan Tulang tenggelam. Monster tua ini sangat licik. Jadi dia sengaja mencoba menipuku dengan kata-kata, mencoba mengalihkan masalah kepadaku. Menangkap Li Qingxian dan yang lainnya akan memberinya balas dendam yang cepat dan memuaskan, tetapi ia juga akan secara langsung menjadi musuh bebuyutan biara cande fanaga. Dia akan bisa mendapatkan semua rampasan dengan mudah. Namun, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, mendapatkan gulungan sumpah darah dan 10 master gua sebagai budak bukanlah suatu kerugian. Adapun keledai botak Li Qingxian itu, dia berencana membawanya kembali ke kota pemakan tulang dan menyiksanya secara perlahan, jadi dia langsung menyetujuinya. Namun, dia lupa mencari tahu mengapa leluhur racun segudang tidak menjebak Li Qingxian dan yang lainnya di Gunung Safage, bahkan memburu dukun pemakan tulang dalam skala besar. Leluhur racun segudang telah ditundukkan oleh mata iblis harimau mimpi buruk, namun kelicikannya belum hilang. Jika bukan karena fakta bahwa dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya di masa lalu dan gagal merasakan tanda peringatan apapun, mengapa dia berakhir seperti ini? Adapun Raja Dukun Pemakan Tulang, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ada kemampuan di dunia yang dapat mengubah seorang kultifator hebat menjadi budak. Baiklah, ayo pergi, kata leluhur racun segudang. Pendeta Dukun Agung saat ini sedang mempersiapkan upacaranya. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi dan melanjutkan ramalannya? Kata Raja Dukun Pemakan Tulang. Jika kita berdua bekerja sama, apakah kita masih membutuhkan ramalan? Kawan, kamu sudah terlalu lama terkurung di kota ini. Apakah kamu sudah kehilangan sedikitpun keberanian? Leluhur racun segudang dengan sengaja mengejeknya. Keberanian, tapi jangan sekarang. Setidaknya itu masih lebih baik daripada menunggu beberapa tahun untuk membalas dendam. Berbeda dengan kemarahan yang dia tunjukkan ketika dia menawar sebelumnya, Raja Dukun Pemakan Tulang benar-benar marah sekarang. Itu benar-benar tidak cocok dengan identitasnya untuk menjadi begitu serius ketika berhadapan dengan kultifator kesusahan surgawi kedua, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek leluhur racun segudang. Sudah lama sekali, tapi kamu masih belum melakukan apapun pada Li Qing Shan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggumu berdansa. Kata leluhur racun segudang dengan marah. Awalnya, dia ingin memprovokasi Raja Dukun Pemakan Tulang lagi, tapi karena dia sudah menyetujuinya, dia tidak perlu terburu-buru dan meningkatkan kecurigaannya. Jika ramalannya benar-benar berhasil, dia tidak akan terlalu menderita di masa lalu. Saat mereka berbicara, sebuah platform sembilan lantai telah didirikan di alun-alun di depan Aula Dewa. Api besar menerangi sekeliling, diikuti dengan persembahan ketiga hewan tersebut. Pendeta Dukun Agung memimpin sekelompok pria dan wanita, tua dan muda, ke peron. Beberapa pendeta Dukun biasa memimpin sekelompok besar Dukun Pemakan Tulang mengelilingi peron, bersujud di tanah dan berdoa dalam hati. Hanya beberapa orang ini. Apakah kamu tidak takut dengan murka Dewa Besarmu Kiongki, kawan? Leluhur racun segudang mengerutkan kening. Sebagai salah satu orang terkuat di dunia ini, dia tidak terlalu menghormati Dewa. Dewa dan Buddha juga terdiri dari manusia. Secara teknis, mereka hanyalah kultifator yang lebih kuat. Jika Kiongki hadir secara langsung, dia jelas tidak akan berani kentut, tetapi tidak mungkin dia menerobos kekuatan domain dan langsung turun ke dunia ini. Paling-paling, dia akan menggunakan beberapa ritual pengorbanan dan turun dengan sedikit kesadarannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang mengejutkannya adalah banyaknya orang yang dikorbankan kali ini. Beberapa suku barbar yang lebih besar akan mengorbankan lebih dari 100 orang setiap kali, dan mereka semua akan memilih pria kuat atau perawan tanpa celah. Kelompok orang di platform ini berkisar dari anak-anak hingga orang tua. Kualitas dari penawarannya sangat rata-rata. Apakah mereka adalah orang-orang yang beribadah dengan setia? Namun melihat bagaimana mereka gemetar dan dipenuhi ketakutan, mereka tidak memiliki semangat pengabdian sama sekali. Seolah-olah Raja Dukun Pemakan Tulang telah melupakan sedikit ketidaksenangan yang baru saja terjadi. Dia menjelaskan sambil tersenyum, jangan tertipu oleh penampilan mereka, kawan. Apa yang kami persembahkan bukanlah persembahan biasa. Kamu akan mengerti sekali. Kamu terus menonton. Pendeta Dukun Agung itu tiba-tiba mengeluarkan seruan terakhirnya dan mulai menari-nari dengan liar di atas panggung. Doa para Pendeta Dukun dan Dukun Pemakan Tulang di bawah pun semakin nyaring. Hanya orang-orang di peron yang masih bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pendeta Dukun Agung itu mengeluarkan seruan terakhirnya sebelum tiba-tiba bernyanyi, menyanyikan melodi berkah. Kedengarannya seperti teguran keras, namun juga seperti kutukan yang kejam. Seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah, para pria itu mulai menanggalkan pakaian mereka sebelum menerjang wanita di samping mereka. Ratapan dan isak tangis terdengar. Leluhur racun segudang bingung. Meski banyak ritual yang menggunakan persetubuhan untuk menghibur para dewa, Kiongki bukanlah dewa nafsu, melainkan dewa kejahatan. Apa gunanya menciptakan sesuatu seperti ini? Tidak bisakah kamu mengatakannya, kawan? Mereka semua adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah. Ada tiga generasi di antaranya. Kami menyebut ritual ini upacara sepuluh kekejian. Apa yang kami persembahkan setidaknya adalah sepuluh kekejian di dunia fana. Ini baru babak pertama. Leluhur racun segudang segera memahami apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menghela nafas. Kiongki ini benar-benar dewa kejahatan. Dia secara pribadi percaya bahwa dia tidak berperasaan, jahat, dan kejam. Dia sama sekali tidak menganggap serius kebaikan dan kejahatan, tapi apapun yang dia lakukan, dia tetap harus melihat apakah ada manfaatnya. Jika berbuat baik ada manfaatnya, dia akan berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan. Dia tidak akan melakukan kejahatan demi kejahatan seperti ini. Tindakannya lebih mirip dengan kaum iblis. Di peron, persetubuhan terus berlanjut, tetapi segera berubah menjadi perkelahian, dan juga pembunuhan. Inilah yang disebut babak kedua. Pada saat itu, tragedi kemanusiaan terjadi di ruang kecil ini. Kekejian dunia fana yang dikandungnya tidak lagi terbatas hanya pada sepuluh. Pendeta Dukun Agung itu sepertinya kehilangan kesadarannya. Tubuhnya bergetar hebat saat dia mengeluarkan tangisan putus asa, menjadi semakin sengsara. Warna nanah naik dari peron, berkumpul di tubuhnya dan mengalir ke awan. Leluhur racun segudang tidak yakin. Ramalan terbelakang semacam ini telah lama dihilangkan dari komunitas budidaya. Meskipun yang disebut, dewa, yang tinggal di dunia yang lebih tinggi memiliki wawasan yang lebih luas mengenai nasib, mereka masih merupakan dunia yang berbeda, dan, para dewa, belum tentu terampil dalam ramalan. Sekalipun syarat-syarat ini dipenuhi, mereka mungkin belum tentu merespons, ada harga yang harus dibayar karena membocorkan rahasia surgawi. Pada akhirnya, hal itu seringkali berubah menjadi lelucon. Beberapa suku kecil bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terhubung dengan dunia lain. Para pendeta Dukun hanya akan berpura-pura kerasukan dewa, dan hasil ramalan mereka semuanya tidak masuk akal. Hanya satu orang yang tersisa di peron. Dia baru saja membunuh ibunya sendiri, dan lehernya telah dirobek oleh putranya. Darah mengalir tanpa henti, dan dia mati dalam sekejap mata, menyelesaikan tragedi terakhir dari upacara 10 kekejian. Pendeta Dukun hebat itu tiba-tiba menjadi kaku dan roboh di peron sebelum melompat lagi. Dia mengeluarkan aura menakutkan yang tak terlukiskan dan berteriak pada Raja Dukun pemakan tulang, Jangan! Suara itu bukan lagi suara imam penyihir agung. Itu dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian. Teriakan itu bergema di seluruh kota, dan ekspresi Raja Dukun pemakan tulang berubah drastis. Leluhur racun segudang juga terkejut. Ini benar-benar berhasil, dan itu merupakan peringatan langsung. Meskipun Fuji mengundang dewa untuk memiliki tubuh, hal itu hanya memungkinkan kesadaran Wu Zhu untuk berkomunikasi dengan dewa dan menerima Wahyu. Namun, Wahyu ini seringkali tidak jelas. Hanya pembohong yang langsung berpura-pura menjadi dewa dan berbicara. Dengan budidaya Raja Dukun pemakan tulang dan leluhur racun segudang pada kesengsaraan surgawi ketiga, mereka dengan jelas dapat mengetahui apakah ini penipuan atau bukan. Raja Dukun pemakan tulang bertanya dengan tergesa-gesa, Ya Tuhan, kenapa tidak? Namun, aura mengerikan itu telah surut seperti air pasang. Tubuh pendeta penyihir agung bergoyang, dan seperti boneka yang talinya telah dipotong, dia jatuh ke atas panggung dan berubah menjadi genangan darah. Inti otaknya meledak dengan keras, dan kekuatan kekerasan yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Menara itu segera runtuh, dan bahkan Dukun pemakan tulang di dekatnya pun tersedot ke dalamnya, sekarat di tempat. Mengundang dewa untuk memiliki tubuh itu ada konsekuensinya, yang sekali lagi membuktikan kebenaran peringatan tersebut. Miriat Poison, berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Jika kamu tidak menjelaskannya dengan benar hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota bone eating hidup-hidup. Raja Dukun pemakan tulang berbalik dan menatap leluhur racun segudang. Seluruh wajahnya mulai berubah menjadi hijau, matanya cekung dalam, dan giginya yang tajam menonjol. Dewa Agung Kiongki bersedia membayar harga sebesar itu untuk memperingatkannya, jadi jelas, masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Raungan terdengar dari belakang, samar-samar mirip dengan suara itu. Kiongki yang besar dan ganas turun dari totem. Mata merahnya menatap ke arah leluhur racun segudang dengan jahat, siap untuk menyerang dan membunuhnya kapan saja. Leluhur racun segudang diam-diam mengutup kesialannya. Jika hanya pendeta penyihir agung yang menerima wahyu dan mengeluarkan peringatan, dia masih bisa memprovokasi Raja Dukun pemakan tulang dengan kata-kata, tapi Dewa telah langsung mengeluarkan peringatan sekarang, dan pendeta penyihir agung bahkan telah mati di dunia. Titik, selama kepala Raja Dukun pemakan tulang baik-baik saja, dia tidak akan pernah pergi ke orang liar bersamanya lagi. Mengabaikan ancaman dari Raja Dukun pemakan tulang dan totem Kiongki, dia berkata tanpa emosi, pertempuran ini akan sedikit berbahaya, atau mengapa aku harus menyeretmu bersamaku? Kamu mencoba menyeretku ke bawah bersamamu. Rambut hitam Raja Dukun pemakan tulang berdiri tegak, menusuk jubahnya seperti duri dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak lagi tampak seperti manusia lagi. Sekarang setelah Kiongki menunjukkannya, dia segera merasakan bahaya yang mengancam jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Banyak aspek yang tidak dia pahami juga menjadi jelas. Tidak mengherankan jika leluhur racun segudang belum menyelesaikan keluhannya dengan keluhan yang begitu besar. Selama dia mengesampingkan harga dirinya dan membuat janji, menemukan dua atau tiga pembantu akan menjadi hal yang mudah. Kenapa dia harus menunggu lama sebelum menemukan kota Bon Iting dan meminta bantuannya? Dia jelas memanfaatkan ketidakmampuannya merasakan nasib. Semua kultifator hebat merasakan ada yang tidak beres. Omong-omong, Li Qingshan berhasil mencapai tingkat kultifasinya saat ini di usia 30-an, berselisih dengan leluhur racun segudang di sini, namun dia masih cukup berani untuk memburu dan membantai dukun pemakan tulang dalam skala besar. Apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya? Mengapa leluhur racun segudang tiba-tiba berubah menjadi penanam hantu? Dia mungkin lebih menderita di Gunung Safage daripada rumor yang beredar. Mustahil bagi Li Qingshan yang botak itu memiliki kekuatan ini. Sosok mengerikan dan kolosal seperti apa yang ada di belakangnya. Tidak apa-apa jika Raja Dukun pemakan tulang tidak memikirkannya, tapi begitu dia memikirkannya, dia memikirkan masalahnya terlalu dalam. Dia merasa perairan tempat dia berada tidak dapat diduga. Kemudian dia memikirkan tentang beberapa ratus suku pemakan tulang yang lokasinya telah dia pahami secara akurat, dan dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah kemungkinan. Orang dari provinsi Mist itu memang memiliki kemampuan ini. Dia tidak hanya dapat menggunakan tumbuhan sebagai mata dan telinganya, tetapi ramalannya juga merupakan salah satu dari sedikit ramalan di sembilan provinsi yang dapat membingungkan indranya. Namun, dia biasanya membunuh orang seperti itu dengan santai. Apakah dia sudah mengetahui rencanaku? Berpikir sampai di sana, Raja Dukun pemakan tulang hanya bisa terkesiap. Jika rencananya dipublikasikan, mungkin tidak akan banyak orang, baik manusia atau dasmon, baik hati maupun jahat. Raja Pohon Beringin yang mengabdikan dirinya untuk menjaga keseimbangan provinsi kabut harus membunuhnya tidak peduli betapa damai dan murah hati dia. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Raja Yui Selatan untuk membiarkan halaman belakang rumahnya terbakar. Jangan bilang kalau ratusan ribu dukun pemakan tulang itu hanya memancingku keluar dari kota pemakan tulang supaya mereka bisa menyerang dengan tenang. Jika aku benar-benar berhasil mencapai Gunung Safage, mungkin akan ada beberapa Raja Daemon yang berjaga di sana, dan aku akan disambut dengan tujuh atau delapan kemampuan bawaan. Saya tidak akan bisa memblokirnya tidak peduli seberapa kuatnya saya. Bahkan mungkin ada tamu terhormat yang dikirim oleh kediaman Raja Yui Selatan untuk secara khusus memotong jalan mundurku. Hanya kematian yang menungguku. Saya tidak bisa pergi. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut dan ketakutan. Kemarahannya terhadap leluhur racun segudang semakin dalam dan berat. Siapa yang tahu peran apa yang dia mainkan dalam semua ini? Miriat Poison, kamu sudah keterlaluan. Aku akan memakanmu. Raja Dukun pemakan tulang sangat marah. Totem Kiongki menerjang, dan pada saat yang sama, formasi pelindung kota pemakan tulang juga diaktifkan, bersinar terang dan mewarnai langit malam menjadi merah darah. Dikombinasikan dengan tanah kis spiritual yang diberkati, hal itu menjadi lebih mengejutkan. Dia ingin membunuh leluhur racun segudang saat itu juga. Kami berdua bersedia. Apa maksudmu aku bertindak terlalu jauh? Komunitas kultivasi adalah soal kekuatan. Jika kamu takut balas dendam, aku tidak akan memaksamu melakukannya. Kamu ingin memaksaku melakukannya. Tinggal di sini. Huff, kamu tidak menginginkan kota pemakan tulang ini lagi, kan? Jubah hijau leluhur racun segudang berkibar saat dia berkata tanpa rasa takut. Inilah sebabnya mengapa para kultivator hebat harus mempelajari seni ramalan begitu mereka mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Khususnya, para penggarap iblis akan dikacaukan karena mereka tidak ahli dalam ramalan dan tidak bisa mengalahkan orang lain dalam ramalan. Singkatnya, mereka pantas mendapatkannya. Raja Dukun pemakan tulang menahan amarahnya dan menghentikan Totem Kiongki. Dia tahu leluhur racun segudang benar. Bahkan tanpa bentrokan, gelombang kejut dari pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan kota Bon Iting. Jika dia benar-benar dipaksa keambang kematian dan meledakan jiwanya, seluruh formasi akan hancur, dan Totem Kiongki akan hancur. Dia mungkin akan terluka juga. Ini adalah harga yang harus dia bayar karena membunuh seorang kultivator hebat. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan menjadi satu-satunya Raja Dukun pemakan tulang yang tersisa di dunia, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Kemungkinan besar para Dukun pemakan tulang akan musnah seluruhnya. Hasilnya, dia menjadi tenang dan memerintahkan Kiongki untuk kembali ke dinding Totem. Dia menghentikan formasi dan berkata kepada leluhur racun segudang, kamu boleh marah. Leluhur racun segudang tidak berkata apa-apa lagi, segera berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melarikan diri. Dia juga sangat takut mati. Jika Raja Dukun pemakan tulang memberikan peringatan, dia benar-benar bisa membuatnya tetap di sini. Raja Dukun pemakan tulang berpikir, selama aku tetap berada di kota pemakan tulang ini, siapapun yang menyerang, mereka harus membayar mahal. Jika saya benar-benar terpaksa terpojok, saya bahkan dapat menyeret satu atau dua orang ke bawah bersama saya. Penggarap kesengsaraan surgawi ketiga manakah yang begitu tidak takut dengan kehidupan mereka. Saat ini, saya hanya akan menghadapi situasi ini dengan tetap sama. Huff, aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Li Qingshan duduk dalam formasi pengambilan ki-sembilan nafas yang dilemparkan ke tengkorak kristal, menelan aura yang dikandungnya saat dia mempraktikan metode budidaya manusia dan dasmon pada saat yang bersamaan. Dia mengembara melalui jiwanya, mengembalikan kebencian ke iblis harimau, sementara kebencian diserap ke dalam hati iblis. Kemudian, dia menggunakan patung penindas iblis untuk menekan dan mengubahnya. Peningkatan pada patung penindas iblis sebenarnya jauh lebih besar daripada peningkatan iblis harimau, dan ini merupakan kejutan yang cukup menyenangkan. Saat dia bersuka cita, upacara besar 10 kekejian yang jaraknya beberapa puluh ribu kilometer mencapai klimaksnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat kejam langsung turun ke lautan kesadarannya, mengeluarkan peringatan melalui mulut pendeta Dukun Agung. Tiba-tiba terdengar, tapi dipenuhi dengan kejutan. Apakah kamu baik atau jahat? 853 Li Qingxian kebetulan sedang berkultivasi dengan gembira. Ketika dia tiba-tiba mendengar pertanyaan ini, dia membalas secara naluriah. Untuk sesaat, dia agak bingung dari mana suara itu berasal. Yang dia rasakan hanyalah kesadaran yang kuat yang melampaui apapun yang pernah dia alami di lautan kesadarannya, memancar dengan kekuatan mental yang melonjak. Dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh dengan tergesa-gesa untuk menenangkan pikirannya. Dia merasa itu cukup familiar. Tengkorak kristal ini adalah sisa-sisa Dukun Pemakan Tulang yang kuat. Mereka memiliki kebencian dan kebencian yang besar, berfungsi sebagai kekuatan inti yang menggerakkan Totem Kiongki. Mereka semua telah terkubur di balik tembok Totem selama ribuan tahun, menerima pemujaan dari Dukun Pemakan Tulang. Mereka menyembah dewa dan nenek moyang mereka, jadi selalu ada hubungan mendalam antara keduanya. Sementara itu, Li Qingxian mengumpulkan beberapa ratus Tengkorak kristal dari suku Pemakan Tulang dalam satu pukulan, membentuk formasi. Meskipun dia tidak menggunakan upacara apapun untuk berkomunikasi dengan Kiongki, dia tetap bersinar seperti bintang di kegelapan. Jika ini terjadi di hari lain, biarlah. Dengan dua dunia yang terpisah dan lapangan asura yang membentuk domainnya sendiri, Kiongki tidak akan dapat melihat bintang ini tidak peduli seberapa terang bintang itu bersinar. Namun, suku Pemakan Tulang kebetulan sedang mengadakan upacara 10 kekejian, yang menarik kesadaran Kiongki dari dunia lain, dan target ramalannya adalah Gunung Safage. Akibatnya, Kiongki segera mengalihkan pandangannya ke sana sebelum menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Sama seperti binatang dewa Sizi yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, Kiongki juga memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tujuannya adalah untuk menghukum orang baik dan mendorong kejahatan, memakan orang baik dan memberi manfaat kepada orang jahat. Dalam kesadaran Li Qingshan, sifat iblis dari iblis sapi dan iblis harimau begitu kuat sehingga bahkan Kiongki pun terkejut. Kata, miskin, dalam Kiongki selalu menyeratkan sifat keras kepala, namun iblis lembu bahkan lebih keras kepala, sampai pada titik di mana bahkan para dewa dan Buddha berjuang untuk berubah pikiran, sementara iblis harimau ingin membantai dan menghancurkan segalanya dengan gila-gilaan. Ini sudah melampaui kejahatan biasa, meninggalkan semua batasan moralitas. Itu adalah kejahatan besar yang tidak pernah bertobat dan langsung menyentuh hati. Dibandingkan dengan itu, apa yang disebut upacara sepuluh kekejian tidak lebih dari permainan anak-anak. Dari suku yang paling primitif hingga keluarga kerajaan yang paling mulia, kanibalisme dan pembunuhan satu sama lain adalah pemandangan umum. Yang pertama dilakukan demi kelangsungan hidup, yang bahkan lebih tercelah. Yang terakhir melakukannya demi kekuasaan, dan mereka berhasil mendapatkan pengakuan dari banyak penganut konfusianisme. Mereka bahkan bisa bergabung dengan sebuah vaksi dan membantu mereka saling membunuh. Pada akhirnya, mereka akan memuji pemenangnya sebagai dewa yang bijaksana. Apa yang bermoral saat ini bisa menjadi tidak bermoral dalam sepuluh atau seratus tahun. Apa yang bermoral di sini akan menjadi tidak bermoral di tempat lain. Menggunakan upacara besar untuk menghancurkan kepalsuan semacam ini hanyalah menggunakan kepalsuan untuk meniadakan kepalsuan, dan menggunakan bentuk untuk melawan bentuk. Itu hanya bisa dianggap sebagai kesenangan kecil. Raja Dukun Pemakan Tulang masih berpuas diri atas hal ini, tetapi Kiongki merasa jijik di dalam hatinya. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum pada Li Qing Shan. Hanya kejahatan semacam ini yang melampaui moral manusia yang berubah-ubah. Itu adalah kejahatan mendasar yang dimiliki semua makhluk hidup, memiliki keberanian yang tak kenal takut dan kekuatan hidup yang dapat membakar padang rumput, gigi dalam mengejar kebebasan absolut meskipun menghadapi berbagai rintangan, meledak dengan amarah yang dapat menghancurkan segalanya. Itu memenuhi Kiongki dengan kegembiraan dan kegembiraan yang besar. Dia tidak pernah berpikir dia akan menemukan keberadaan seperti ini di dunia ini. Jika hanya itu yang terjadi, Kiongki siap memberi Li Qing Shan beberapa manfaat dalam semangat menghukum kebaikan dan mendorong kejahatan. Ia bahkan rela membiarkannya menggantikan suku pemakan tulang sebagai juru bicara dunia ini. Namun segera setelah itu, Kiongki melihat sisi lain yang paling dia benci, keilahian roh penyu dan burung phoenix. Penyu roh terampil dalam menghindari bencana dan menempuh jalan umur panjang, memberikan sedikit rasionalitas pada kegigihan iblis lembu. Setan harimau tidak akan mengamuk sepenuhnya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Burung phoenix adalah burung dewa yang melambangkan perdamaian di dunia. Hatinya yang angkuh dan mulia selalu menjadi pengekangan yang tak terlihat. Keduanya juga merupakan sumber kebaikan yang mendasar, yang berasal dari hati semua makhluk hidup. Mereka maju dari hutan belantara menuju peradaban. Mereka tampak rapuh, berubah-ubah, dan hampir seperti ilusi, namun tidak peduli berapa kali mereka diremehkan atau diejek, mereka tidak pernah luntur. Mereka mengalami api kesengsaraan dan terlahir kembali, menjadi semakin mulia. Namun, kedua ekstrim ini bahkan lebih sulit untuk digabungkan daripada api dan air. Bagaimana dia bisa memiliki keduanya? Akibatnya, bahkan Kiongki, yang ahli dalam membedakan antara yang baik dan yang jahat, mau tidak mau bertanya, apakah kamu baik atau jahat? Namun, jawaban Li Qingxian tentang, bukan urusanmu, tidak membuat Kiongki marah. Sebaliknya, hal itu masuk akal. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak memiliki sifat pemarah seperti itu. Dia mencibir, betapa beraninya kamu. Dulu, hal itu tidak ada hubungannya denganku, tapi sekarang ada hubungannya. Nak, lebih baik kau tinggalkan kebaikan dan promosikan kejahatan. Dewa ini memiliki kekayaan dan kehormatan yang besar bagi Anda. Tinggalkan kebaikan dan promosikan kejahatan. Kamu adalah Kiongki. Heh, tubuh aslimu bahkan tidak ada di dunia ini, jadi bagaimana kamu bisa memberiku kekayaan dan kehormatan yang besar? Li Qingxian membenarkan tebakannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memanggil Kiongki, dia tidak panik. Menurut cara Kiongki menginvasi lautan kesadarannya, dia sama sekali tidak ada di dunia ini. Ketika dia memutuskan untuk menggunakan dukun pemakan tulang untuk menyempurnakan ladang Asura, dia telah melakukan beberapa penelitian, kalau-kalau dia akhirnya menendang pelat logam. Pada zaman kuno, pernah ada banyak binatang dewa dan binatang eksotis di sembilan provinsi, namun sekarang, mereka telah naik atau mati. Sebagai dewa leluhur yang disembak suku pemakan tulang, Kiongki telah lama meninggalkan dunia ini, dan tubuh aslinya tidak mungkin kembali. Pengekangan hukum dunia tidak dapat ditembus dengan mudah. Hanya dengan berpikir, ancaman yang ditimbulkannya sangat terbatas. Saya bilang saya bisa memberikannya kepada Anda, jadi saya bisa memberikannya kepada Anda. Dengan kultifasi Anda, meningkatkan kultifasi Anda di bidang kultifasi utama bukanlah hal yang sulit. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan pikiran baik Anda. Tentu saja, saya juga tahu pikiran-pikiran yang mengganggu ini sudah mengakar kuat di benak Anda, jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Lepaskan pikiranmu. Aku akan membantumu. Kiongki awalnya mengira Li Kingshan setidaknya akan ragu-ragu. Menerobos kesengsaraan surgawi ketiga dan benar-benar menjadi raja terlalu menggoda. Itu adalah batas yang tidak pernah bisa dilewati oleh banyak petani sepanjang hidup mereka. Namun, Li Kingshan hanya mencibir dan menolaknya dengan kasar. Meningkatkan kultifasi Anda di bidang kultifasi utama. Godaan yang luar biasa. Sebaiknya kamu kembali ke tempat asalmu. Dahulu kala, seseorang menawarinya harga yang jauh lebih mahal dari itu. Saudara sapi pernah berkata bahwa dia bisa secara langsung memberinya kekuatan untuk menyapu dunia ini. Saat itu, dia bahkan tidak tahu apa itu kesengsaraan surgawi. Apa maksudnya menyapu dunia ini? Jelas tidak sesederhana menjalani kesengsaraan surgawi ketika saudara sapi sangat jujur. Jika dia mengatakan dia bisa menyapu dunia ini, dia benar-benar akan menyapu dunia ini. Dia tidak akan melebih-lebihkan sama sekali. Dia bahkan bisa langsung membantai dalam perjalanan ke provinsi naga dan membantai si king. Jika ada yang berani mengatakan tidak, dia akan langsung menghancurkannya. Hal itu terjadi secara menyeluruh. Dibandingkan dengan itu, Kiongki hanya bisa membantunya meningkatkan kultifasinya di bidang kultifasi utama, yang sangat menyedihkan. Dia bahkan ingin dia memutar balikkan pikirannya dan menyerah pada transformasi penyuruh dan Phoenix yang memiliki potensi tak terbatas. Hanya orang idiot yang menyetujui hal itu. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Nak, itu bukan urusanmu. 854. Raungannya melonjak seperti air pasang, mengaduk seluruh lautan kesadaran. Mereka dipenuhi dengan dosa dan kegilaan yang tak ada habisnya. Li Qingshan tidak terpengaruh. Setelah ditempa dalam mimpi buruk laut meraj, kemauannya menjadi lebih bertekad. Penyuruh menekan lautan kesadaran, iblis harimau melahap kebencian, dan hati iblis mengubah pikiran jahat. Surat wasiat yang dipadatkan dari lebih dari seribu tengkorak kristal memang mengejutkan, tapi surat wasiat tetaplah surat wasiat pada akhirnya. Itu bukanlah kekuatan sebenarnya. Itu tidak bisa menghancurkan diri sendiri seperti jiwa yang baru lahir. Selama kemauannya tidak hancur, dia bisa melakukan apa saja. Tentu saja, kamu sangat keras kepala. Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus. Kiongki mencibir dengan aneh. Tiba-tiba, gambar dan suara yang tak terhitung jumlahnya meledak di kepala Li Qingshan, menampilkan sisi dunia yang paling gelap, paling jahat, dan paling gila. Itu terpancar dari keputusasaan yang paling dalam. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dia menghargai kegelapan dengan penuh minat. Ini benar-benar sesuatu yang bagus. Orang biasa tidak bisa melihat keajaiban ini, jadi kenapa kamu tidak menunjukkannya padaku lebih banyak lagi? Ini bukan ilusi. Semuanya terjadi dalam kenyataan, Kiongki tidak bisa tidak mengingatkannya. Saya percaya padamu. Kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan, kata Li Qingshan dengan tenang. Kamu tidak kecewa. Kiongki telah menggunakan langkah ini pada banyak orang di masa lalu. Pada akhirnya, mereka semua merasa kecewa dan meninggalkan terang demi kegelapan. Aku tidak mau, jadi apa yang perlu dikecewakan. Pejuang sejati berani menghadapi kehidupannya yang sengsara, berani menatap darah yang menetes. Li Qingshan tertawa panjang. Pada saat ini, cahaya jernih dari penyuruh telah sepenuhnya menekan Kiongki. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Bahkan sedikitpun dari keinginannya tidak dapat mengabaikan hukum dunia dan tetap berada di dunia ini untuk jangka waktu yang lama. Kiongki akhirnya mengerti. Li Qingshan tidak pernah terlalu peduli tentang kebaikan atau kejahatan, dan dia juga sangat penasaran. Temperamen ini sangat cocok untuknya. Semua orang memperlakukannya sebagai dewa yang sangat jahat, tetapi keinginan iblisnya yang mendasar sebenarnya adalah keingin tahuannya untuk menerobos batasan hukum. Kamu benar-benar tidak ingin menjadi lebih kuat. Tentu saja, tapi saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Anda harus melakukan apa yang perlu Anda lakukan, Tuan. Kata Li Qingshan. Kau memaksa tanganku. Suara Kiongki tidak lagi sekeras saat pertama kali terdengar. Kesadarannya ditolak oleh dunia ini. Jika terus bertahan, tidak semudah ditolak. Li Qingshan juga merasakan hal ini dan berkata dengan nada tidak setuju. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Apakah kamu akan memakanku? Namun, sebelum dia selesai berbicara, perasaan bahaya menenggelamkannya. Haha, orang sepertimu sulit didapat bahkan dalam seribu tahun. Bagaimana aku bisa memakanmu? Sebaliknya, aku akan memberimu hadiah besar dan mengubahmu menjadi iblis. Tiba-tiba, kesadaran Kiongki meluas dengan cepat. Mengabaikan penindasan hukum alam, ia melewati lapisan penghalang dan bergegas menuju lautan spiritual Li Qingshan. Meskipun itu hanya secercah kesadaran, sifat iblis yang terkandung dalam segumpal kesadaran ini murni dan mendalam. Bahkan seribu tengkorak kristal pun tidak bisa menandinginya. Dalam sekejap, cahaya jernih dari penyuruh langsung menghilang. Keseimbangan halus antara sifat iblis dan sifat ilahi hancur total. Kamu, ini, bajingan, apa gunanya ini bagimu? Li Qingshan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kesadarannya dan memarahi. Dia tidak menyangka Kiongki akan melakukan hal yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Saya paling benci pemikiran seperti ini. Apakah Anda harus memperhitungkan pro dan kontra dari semua yang Anda lakukan? Jadi bagaimana jika Anda berumur panjang? Jadi bagaimana jika Anda aman dan stabil? Mengapa tidak bersikap riang dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menjalani hidup ini dengan sia-sia. Bagaimana kalau kita lihat bagaimana Anda masih bisa mengendalikan diri? Teman kecil, berhati-hatilah. Saya bisa merasakan bahwa kita akan bertemu lagi. Meskipun suara Kiongki bersemangat, sudah ada sedikit kelemahan. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru menarik kesadarannya untuk menghindari reaksi yang lebih serius. Meski terdengar lama, pertukaran kesadaran sebenarnya hanya sesaat. Di lapangan Asura, N kecil berjaga di depan Li Qingshan. Formasi konsumsi aura sembilan nafas tiba-tiba beroperasi dengan kecepatan sepuluh kali atau seratus kali lebih cepat dari sebelumnya. Aura yang awalnya dihembuskan perlahan melonjak ke arah Li Qingshan dengan liar, menyelesaikan tugas yang membutuhkan waktu setengah bulan untuk diselesaikan dalam sekejap. Little N melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan tengkorak kristal yang sudah redup. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Qingshan, khawatir ini akan mempengaruhi temperamennya. Ia pun merasa ada yang tidak biasa dalam hal tersebut. Dia mencoba memanggil beberapa kali, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Li Qingshan mulai gemetar. Tubuhnya dengan cepat bertambah besar, menampakkan penampakan setan. Dalam sekejap, dia menjadi setinggi gunung. Matanya tertutup rapat dan ekspresinya berubah, seolah dia sedang menekan sesuatu. Namun, aura jahat yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin berat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan dua sinar cahaya merah. Li Qingshan menunduk dan menatap N kecil. Dia mengeluarkan dua kata dari selasela giginya, keluar. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras. Sebuah tangan besi menghantam tempat Little N berdiri. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Bumi retak, dan sebuah kawah besar meledak. Li Qingshan menarik tinjunya. Kawah itu kosong. Dengan teka terakhirnya, dia memindahkan Little N keluar. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia langsung menjadi gila. Sosoknya menjadi lebih tinggi dan berotot. Sayap Phoenix di punggungnya menghilang. Tanduknya seperti kait, menjadi semakin tajam. Rambut merahnya seperti api, menjadi semakin ganas. Dia maju selangkah, dan bumi berguncang. Dia meraum marah, dan angin menderu-deru. Dia merentangkan tangannya, dan niat membunuhnya melambung ke langit. Pusaran air berwarna darah, yang telah mencapai titik kritis, mulai berputar lagi. Komandan Asura yang sangat berotot turun dari langit. Senjata di tangannya bukan lagi tongkat. Namun, seperti dugaan Yin Qing, itu adalah kapak gunung bermata dua. Dia mengutuk nasib buruknya di dalam hatinya. Saat dia hendak bertarung, dia merasakan aura yang sangat familiar. Raja Asura. Namun, sebelum dia bisa melihat lapangan Asura ini, sebuah bayangan melesat dan menyelimutinya. Li Qing Shan meraih komandan Asura dan meremasnya dengan kuat. Darah berceceran, dan bahkan senjata ilahi Asura yang tidak bisa dihancurkan dihancurkan menjadi besi tua. Dia melemparkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya. Yin Qing berdiri di gunung bersalju dan menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia sangat heran. Li Qing Shan menoleh, dan sepasang mata merah menatap ke atas. Teror yang hebat mengguncang pikiran Yin Qing. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa bergerak. Mata harimau mimpi buruk. Yin Qing adalah seorang veteran dalam banyak pertempuran. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Li Qing Shan yang seperti gunung sudah berada di depannya, dan tinjunya yang seperti gunung menghantam. Ledakan, sebagian dari gunung bersalju itu tercukur abis, dan pecah di udara menjadi kepingan salju. Yin Qing telah melarikan diri dari lapangan Asura pada saat-saat terakhir. Masih dalam keterkejutan, dia bertanya pada N Kecil yang serius di sampingnya, dia hampir terbunuh. Apa yang terjadi padanya? N Kecil tidak berbicara. Dia fokus pada Li Qing Shan, yang sedang meninju gunung bersalju di lapangan Asura. Dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, dan auman naga besar keluar dari bibirnya. Raungan naga menyebar ke lapangan Asura. Karena memiliki kekuatan untuk menyerang jiwa, secara alami dapat menenangkan pikiran. Li Qing Shan mengabaikannya dan meraung dengan keras, bunuh. Membunuh. Membunuh. 855. Niat Zen dalam nyanyian deva naga sepertinya membuat Li Qing Shan merasa sangat tidak senang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraung ke langit. Mengaung. Auman harimau mengguncang dunia, namun auman naga raksasa itu tak ada habisnya. Bahkan ketika auman harimau menenggelamkannya, ia tidak berhenti. Ini, suara yang kecil. Lautan kesadarannya berada dalam hirup pikuk, tetapi secerca kejelasan tetap ada di benak Li Qing Shan. Penyuruh tidak lagi mampu menekan sifat iblis dari iblis sapi dan iblis harimau, sehingga ia bersembunyi dalam-dalam, menjaga hati tetap tenang. Komandan Asura lainnya turun dan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan hidupnya, ia tidak dapat pulih. Daemon Ki-nya habis dengan sangat cepat, tetapi kekuatan bumi terus mendukungnya, memungkinkan dia untuk dengan keras kepala terus berperang melawan musuh yang tak terlihat, melawan dunia, dan melawan dirinya sendiri. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menjaga keseimbangan dalam pikiranku, atau aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri. Sebelumnya, aku bahkan ingin menyerang N kecil. Itu bukan kegilaan biasa. Namun, sifat iblis mengamuk seperti api padang rumput. Itu tidak bisa dibendung sama sekali. Pikiran jahat tumbuh tanpa henti, berlipat ganda ratusan atau bahkan seribu kali lipat. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Qingshan berlutut di tanah dan menghantam tanah dengan keras. Lapangan Asura dalam jarak beberapa ratus kilometer berguncang seolah tidak mampu lagi menahan amukannya. Dengan kejelasan terakhirnya, patung Demon Suppression muncul di benaknya, dan dia dengan paksa menggunakan patung Demon Suppression. Penindasan Setan Li Qingshan berteriak. Dengan desir, rantai penindas iblis menyapu udara seperti naga, membungkus tubuh pegunungan Li Qingshan dengan rat, hampir menekannya ke dalam kulit hitamnya yang seperti besi. Penindasan Setan Menara Penindas Iblis Raksasa turun dari langit. Dengan ledakan, ia menekan Li Qingshan yang berada di bawahnya. Tanah berguncang hebat dan langsung terdiam. Tempat menara Penindas Iblis mendarat pada dasarnya telah menjadi sebuah baskom. Tanah di sekitarnya retak. Di menara Penindas Iblis, secercah kejelasan muncul di mata merah Li Qingshan. Mulutnya yang besar dan saling bersilangan mengeluarkan suara gemuruh yang keras, namun tubuhnya merontak tak terkendali. Dia ingin melakukan apa yang dia mau. Dia ingin melakukan apa yang dia mau. Dia menginginkan kebebasan mutlak. Mengaum. Dengan raungan marah, rantai penekan iblis yang seperti naga dipatahkan dengan paksa. Segera setelah itu, rantai penekan iblis lainnya putus satu per satu. Penindasan yang sederhana dan kasar sudah tidak ada gunanya. Daripada memblokir, lebih baik dibiarkan saja. Hati iblis tidak menyesal. Sambil berpikir, hati iblis Li Qingshan memancarkan cahaya cemerlang, membimbing gelombang sifat iblis ke dalamnya. Cahayanya menjadi semakin terang, dan patung penindas iblis meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, memungkinkan dia untuk menguasai semua patung penindas iblis. Dengan retakan, retakan kecil muncul di hati iblis. Untungnya, patung penindas iblis pertamaku mengembangkan hati iblis tanpa penyesalan, dan bukan penyesalan awal hati iblis, yang sesuai dengan sifat iblisku sendiri. Jika aku menekannya secara membabi buta, hati iblis pasti sudah hancur sekarang. Li Qingshan merasa sedikit beruntung, tapi dia tidak berani bersantai sedikitpun. Dia mengedarkan patung penindas iblis dengan sekuat tenaga, tapi dia masih tidak bisa menghentikan retakan agar tidak menyebar dengan cepat. Dengan suara ping, hati iblis itu hancur. Itu langsung membuat lubang besar di dada Li Qingshan. Daging dan darah di dalamnya telah hancur, hanya menyisakan tulang yang bersinar dengan kilau logam. Jika bukan karena tubuh iblis yang kuat ini, Li Qingshan pasti sudah mati. Dia mengertakan gigi. Lagi. Di lubang di dadanya, demoniki berkumpul sekali lagi, melolong saat berputar dan mengembun menjadi hati iblis sekali lagi. Hati iblis ini bahkan lebih murni dari yang asli, sepenuhnya menghilangkan jejak mutiara lautan asli, berubah menjadi hati iblis sejati. Namun, retakan mulai menyebar lagi. Ledakan. Hati iblis itu hancur. Lagi. Hancurkan, padatkan, pecahkan, padatkan. Setelah mengulanginya berkali-kali, lubang di dada Li Qingshan terus membesar. Bahkan kilau logam pada tulangnya meredup, dan retakan mulai muncul. Pada saat yang sama, Li Qingshan juga telah sepenuhnya mematahkan rantai penindas iblis. Dia melompat dan meninju patung penindas iblis. Patung penindas iblis berguncang dengan keras, nyaris tidak menopang dirinya sendiri dan tidak runtuh. Saat Li Qingshan terus memurnikan dan memadatkan hati iblisnya, patung penindas iblis juga diturunkan ke alam yang lebih tinggi olehnya. Kekuatan patung penindas iblis juga menjadi lebih kuat. Namun, pukulan kedua menyusul, pukulan ketiga, pukulan keempat, hingga pukulan kedelapan, patung penindas iblis runtuh dengan suara keras. Di hadapan kekuasaan absolut, apa yang disebut pengekangan hanyalah lelucon. Namun, Li Qingshan diam-diam merasa cemas. Meskipun sifat iblis yang kejam agak berkurang melalui patung penindas iblis, jika dia terus membiarkan hati iblis itu hancur seperti ini, tulang harimaunya mungkin tidak akan mampu bertahan terlebih dahulu. Bahkan tulang harimau yang tidak bisa dihancurkan pun ada batasnya. Meski permukaannya masih utuh, retakannya sudah menyebar ke tulang punggungnya. Hanya di bawah kendalinya yang besar dia tidak menghancurkannya. Setelah tulang harimau hancur, mereka tidak dapat lagi melakukan reformasi, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah Phoenix Nirvana. Namun, bahkan jika dia terlahir kembali, sifat iblis masih ada dalam pikirannya. Itu tidak akan hilang bersama tubuhnya. Sebaliknya, hal itu akan menjadi semakin mengakar. Faktanya, itu bahkan akan menyatu sepenuhnya dengan kesadarannya setelah dia dilahirkan kembali. Pada saat ini, tulang harimau tidak hanya mencapai batasnya, tetapi bahkan penyuruh pun tidak dapat bersembunyi lagi. Ia hanya bisa menggunakan cangkangnya untuk menangkis serangan sifat iblis. Setelah penyuruh gagal, hasil pertarungan antara dewa dan iblis dalam pikirannya akan ditentukan sepenuhnya. Sifat iblis akan memiliki dominasi mutlak. Li Qing Shan tidak akan mati, dan kemungkinan besar iblis harimau akan menembus lapisan kelima. Namun, inti diamond yang berisi kekuatan penyuruh dan burung phoenix mungkin akan ditinggalkan, dan patung penindas iblis akan semakin tidak diperlukan lagi. Dia mungkin akan memadatkan inti diamond baru dengan hati iblis. Meskipun sangat sulit untuk mengatakan apakah kekuatannya akan bertambah atau berkurang, jalur kultifasinya di masa depan mungkin akan jauh lebih mudah daripada saat ini. Ekstremitas adalah salah satu bentuk kekuatan itu sendiri. Tapi ini bukan jalan yang ingin saya ambil. Ekstremitas bisa memberiku keuntungan sementara, tapi dalam jangka panjang, hal itu akan memotong jalanku menuju sembilan surga. Ini tidak bisa diterima. Kiongki bajingan itu tidak mengerti sama sekali. Namun, rencana Kiongki akan berhasil. Sama seperti bagaimana pertahanan yang berkepanjangan pasti akan gagal, sebuah celah akhirnya muncul di pertahanan sempurna penyuruh. Sifat iblis menggerogoti kejelasan terakhir Li Kingshan. Pada saat ini, tangisan indah terdengar di lautan kesadarannya. Tepat ketika penyuruh tidak berdaya, burung phoenix mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan lepas landas. Li Kingshan baru mencapai lapisan kedua dari kitab suci Nirvana Phoenix, dan dia bahkan belum memahami kemampuan bawaan kedua. Itu adalah yang terlemah dari empat transformasi iblis dan dewa yang saat ini dia kembangkan, jadi Li Kingshan tidak pernah berpikir untuk menggunakannya. Saat ini, dia hanya menolak secara naluriah. Berbeda dengan kesabaran penyuruh, hati burung phoenix yang mulia dan murni tidak dapat mentolerir penghinaan seperti itu. Namun, burung phoenix itu terlalu lemah. Di bawah desakan iblis lembu dan iblis harimau, itu seperti lilin yang tertiup angin, akan padam kapan saja. Namun, nyala api burung phoenix terus-menerus membersihkan kegelapan tak berujung, bernyanyi dengan keras. Nirvana burung phoenix tetap abadi. Jadi aku juga punya sedikit hati yang mulia dan murni. Li Kingshan sepertinya memahami sesuatu. Dia berpikir lagi, semua orang di dunia tahu bahwa keindahan adalah keindahan, dan kejahatan adalah kejahatan. Semua orang tahu bahwa kebaikan adalah kebaikan, dan kejahatan adalah kejahatan. Kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan, keindahan dan keburukan berjalan beriringan. Hari ini, aku berada dalam situasi yang buruk, tapi itu malah mencerminkan keindahan dan kebaikan di hatiku. Sungguh menakjubkan. Li Kingshan tersenyum. Tiba-tiba, sayap phoenix yang telah menghilang terbentang di belakangnya sekali lagi. Mereka begitu cantik dan mulia. Namun, pemahaman ini tidak cukup untuk membebaskannya dari situasi berbahaya saat ini. Meskipun dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kitab suci Nirvana Phoenix, pada akhirnya itu masih hanya lapisan kedua. Sifat ilahi yang dimilikinya tidak sebesar penyuruh, jadi bagaimana dia bisa melawan iblis sapi dan iblis harimau yang mendapat dukungan kiongki. Begitu nyala api burung phoenix di lautan kesadarannya sedikit menyala, nyala api itu segera dipadamkan. Mereka akan padam. Sayap burung phoenix di punggungnya berkibar dan jatuh juga. Itu hanya momen kejayaan. Dengan suara retak, salah satu tulang rusuk di cekungan dadanya patah. Seperti domino, hal itu memicu reaksi berantai. Suara patah tulang terdengar. Sepertinya saya hanya bisa mengalami kelahiran kembali lagi. Bagaimanapun, burung phoenix telah menjadi sedikit lebih kuat. Saya berharap sifat iblis tidak terlalu merusaknya ketika saya kehilangan kesadaran dan langsung melenyapkan sifat ketuhanannya. Kemudian setelah terlahir kembali, perlahan-lahan saya bisa merawatnya kembali ke keadaan semula. Sayang sekali saya menyanyiakan kesempatan ini. Transformasi setan harimau dan patung penindas setan seharusnya lebih kuat. Dengan berbagai penyesalan dan kekhawatiran, Li Qingshan mengeluarkan botol kecil dari cincin sumeru miliknya. Di dalamnya ada obat yang menyeimbangkan air dan api yang dimurnikan oleh rusin. Dia meliriknya sebelum melemparkan botol itu ke mulutnya. Dia menggunakan waktu ini untuk menyeimbangkan air dan api, kali ini menambah jaminan pada kelahirannya kembali. Inti Daemon telah menggunakan semua ki Daemonnya, sehingga rekonsiliasi kedua kekuatan berjalan lancar tanpa diduga. Saat efek obat menyebar, biru-biru dan merah tua dengan cepat menyatu. Di satu sisi, itu karena pemahamannya tentang kitab suci Nirvana Phoenix telah meningkat. Di sisi lain, itu karena penyuruh telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran melawan iblis lembu dan iblis harimau, yang mengurangi penolakannya terhadap kekuatan burung Phoenix. Bagaimanapun, mereka masih berada di pihak yang sama. Pada saat dia menyelesaikan keseimbangan air dan api, Li Qingshan akhirnya memahami kemampuan bawaan kedua dari transformasi Phoenix. Saat ini, retakan sudah menyebar ke sebagian besar tulang harimau. Sebagian besar kulitnya telah pecah-pecah. Kematian ada di depan matanya. Saat Li Qingshan mendengarkan auman naga besar itu, dia merasakan sedikit kehangatan. Dia diam-diam memahami kemampuan baru itu. Hmm, itu bukan kemampuan menyerang, dan sepertinya aku juga tidak bisa bertahan melawannya. Sepertinya saya tidak bisa menggunakannya secara langsung, tapi sepertinya tidak ada efek tambahannya juga. Apa sebenarnya kemampuan ini? Hmm, retakan merayapi wajah Li Qingshan, tetapi tidak mampu menyembunyikan ekspresi anehnya. Pikirannya tiba-tiba berakhir, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Qingshan! Di luar lapangan Asura, N kecil berteriak. Meskipun dia tahu dia bisa dilahirkan kembali, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Dia sudah bersiap untuk menerima embryo burung Phoenix ketika dia tiba-tiba melebarkan matanya. Di lapangan Asura, daging, darah, dan tulang Li Qingshan yang berserakan semuanya berubah menjadi api, berkumpul dan membentuk kembali tubuhnya. Li Qingshan juga melebarkan matanya, melihat tangannya yang tidak rusak dengan aneh. Dia merasa semua lukanya sudah pulih. 856. Li Qingshan juga terkejut. Apakah ini yang dimaksud dengan percaya pada saudara sapi dan raih hidup kekal? Meski tidak langsung bangkit kembali dengan kesehatan penuh. Bagaimanapun, Daemon Ki yang habis tidak dapat diisi ulang begitu saja, tapi tunggu sebentar, Daemon Ki tidak boleh dianggap darah. Lukanya telah sembuh total, jadi dia seharusnya dalam keadaan sehat sepenuhnya. Terlebih lagi, kelelahan mentalnya pun telah hilang. Sifat iblis Kiong Ki yang tersisa juga telah dibersihkan sepenuhnya, jadi dia berada dalam kondisi yang sangat baik. Ini benar-benar bangkit kembali dengan kesehatan penuh dan kesehatan penuh. King Shan, kamu baik-baik saja. N kecil segera memasuki lapangan Asura dan bertanya dengan prihatin. Li King Shan kembali ke bentuk manusia dan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia tertawa keras. Saya merasa luar biasa. Itu semua berkat nyanyian deva naga Anda. Tanpa Kiong Ki sebagai pembuat onar, hanya sifat iblis-iblis sapi dan iblis harimau yang tersisa, sehingga mereka relatif lebih mudah untuk ditenangkan. Sementara itu, keilahian burung Phoenix telah menjadi lebih kuat, dan patung penindas iblis juga telah berkembang pesat. Keseimbangan ini malah menjadi semakin kuat. Bahkan jika Kiong Ki memberinya hadiah besar yang sama lagi, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan lagi. Meskipun dia masih belum menembus lapisan kelima dari iblis harimau, dia telah mencapai puncak lapisan keempat. Li King Shan dapat merasakan bahwa dia hanya membutuhkan pertarungan yang benar dan seimbang untuk mengumumkan terobosannya. Hasilnya, transformasi iblis sapi sedikit menguat, namun keilahian penyuruh telah terkikis oleh sifat iblis. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kelahiran kembali Nirwana. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan pulih. N kecil mendengarkan penjelasan Li King Shan dan mengangguk. Itu benar-benar kemampuan bawaan yang sangat kuat. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra, tapi juga memiliki banyak kelemahan. Jangan mempertaruhkan nyawamu melawan orang lain hanya karena kamu memiliki kemampuan ini. Tentu saja, jika aku menghadapi lawan seperti Raja Naga Laut, itu hanya akan menjadi pembunuhan ekstra baginya. Dan setelah kelahiran kembali Nirwana, saya memerlukan waktu yang relatif lama untuk pulih. Namun, meski tidak sempurna, itu masih bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi. Jika saya bertemu lawan yang setara atau lebih kuat dari saya, setelah dia membunuh saya dengan sekuat tenaga, dan saya hidup kembali dalam sekejap mata, bayangkan ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Haha. Li King Shan secara alami menyadari kekurangan dari kemampuan ilahi itu sendiri, tetapi dia tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Phoenix Nirwana yang asli hanya dapat digunakan untuk melarikan diri atau berkultivasi, tetapi sekarang karena memiliki nilai pertempuran yang nyata, ia dapat digunakan sebagai kartu truf yang penting. Nilainya tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. N kecil berbaring di pelukannya, lengan halusnya melingkari lehernya. Dia memandangnya dari samping, melihat meski dia bahagia, dia tidak kehilangan ketenangannya, dia akhirnya santai dan membenamkan kepalanya di lehernya. Saat dia memeluk tubuh Little N yang lembut dan lembut dan saling bergesekan dengan telinga, Li King Shan merasakan sedikit keanehan di hatinya. Dia berpikir, sepertinya saya masih di bawah pengaruh sifat iblis. Saya harus mengatasi masalah penyuruh secepat mungkin. Jadi dia melepaskan N kecil dan berkata, biar kutunjukkan ini padamu. Li King Shan mundur beberapa langkah dan mengeluarkan ki iblis yang melonjak, mengembun menjadi satu set baju besi iblis hitam dan merah yang baru. Baju besi iblis telah berubah secara drastis. Itu tidak lagi membungkusnya dengan erat, menjadi lebih sederhana. Itu terdiri dari helm, pauldron, pelindung dada, sarung tangan, armor, sepatu tempur, dan sebagainya. Pada pandangan pertama, itu tampak jauh lebih sederhana, tapi apakah itu tanduk sapi di helm atau kepala harimau di pelindung dada, semuanya memberikan keindahan yang primitif dan sederhana. Kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Saat pedang itu pecah dan mengembun lagi dan lagi, apakah itu pedang iblis pengkhianat atau mutiara laut? Semua pikirannya yang mengganggu hancur. Hati iblisnya belum pernah semurni ini sebelumnya, dan tidak pernah sekuat ini. Masih ada lagi. Tubuh Li Kingshan membengkak, berubah menjadi dasmon yang mengjulang tinggi lagi. Armor iblisnya juga melebar, masih menutupi tubuhnya dengan erat. Namun, itu menjadi sedikit lebih sederhana, melindungi titik-titik vitalnya. Namun, kekuatan tambahan itu nyata. Ini semua berkat Nirwana Phoenix kali ini. Terakhir kali, Nirwana Phoenix hanya fokus pada harmonisasi empat transformasi, dan hati iblis baru dimasukkan ke dalam tubuhnya setelahnya. Namun kali ini, berbagai kekuatan di tubuhnya telah bergabung menjadi satu, menjadi semakin kompatibel. Awalnya, seiring dengan meningkatnya kekuatan budidaya dasmonnya, budidaya manusianya menjadi sangat tidak berguna. Itu hanya dapat meningkatkan keseluruhan kekuatannya dengan jumlah yang sangat terbatas. Dalam pertempuran krusial, dia pada dasarnya tidak bisa memberikan bantuan sama sekali, jadi mempertahankan identitas Li Kingshan menjadi semakin tidak ada gunanya. Yang tersisa hanyalah ikatan emosional. Sekarang, Li Kingshan akhirnya dapat memastikan nilai dari kultifasi manusianya. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi yang tak tertandingi seperti sembilan transformasi iblis dan dewa, menggabungkan kedua kekuatan ini bersama-sama, bahkan jika itu hanya dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya sebesar 10%, sangatlah jarang. Patung penindas iblis dapat meningkatkan kekuatan keseluruhannya lebih dari 10%. Dia percaya bahwa selama dia bisa sepenuhnya menggabungkan patung penindas iblis, itu pasti akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuatannya. Di masa depan, jika dia bisa mendapatkan metode budidaya yang lebih tinggi dan lebih kuat, peningkatan kekuatannya akan lebih besar. Hadiah murah hati Kiongki hampir mencekiknya sampai mati, tapi dia tetap saja menelannya. Leluhur racun segudang telah kembali. Ayo keluar! Li Kingshan memikirkan sesuatu dan meninggalkan lapangan Asura bersama N kecil. Selamat telah mengalahkan iblis batiniahmu, Rajaku. Kultifasimu telah mengambil satu langkah maju, dan kamu menjadi lebih tampan. Yin King membungkuh. Meskipun Li Kingshan telah kehabisan Daemon Ki dan hanya pulih sedikit, dia tampak seperti orang baru. Sikapnya juga telah mengalami perubahan halus, secara samar-samar memberikan kesan kebangsawanan yang tak terlukiskan. Itu berbeda dari apa yang disebut kebangsawanan manusia. Tampaknya itu berasal dari jiwanya, dan bahkan fitur wajahnya tampak menjadi sedikit lebih tampan. Li Kingshan menyentuh wajahnya, tetapi dia tidak menjadi senang karena pujian ini, bulan utara selalu sangat tampan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan bertanya pada N kecil, apakah memang ada perubahan? An Zong mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya dan berkata dengan sederhana, ya. Li Kingshan berubah menjadi bulan utara lagi. Dan sekarang, N kecil mengangguk. Itu benar. Gambaran bulan utara berasal dari imajinasi Li Kingshan, jadi dia mau tidak mau terpengaruh oleh adat istiadat kehidupan masa lalunya. Meskipun dia hampir sangat tampan, dia tetap terlihat sedikit feminin. Sekarang, dia tampak sedikit lebih kaku. Li Kingshan mengelus dagunya sambil berpikir. Kelahiran kembali tidak hanya menghasilkan perpaduan dua kekuatan budidaya manusia dan Dasmon, tetapi batas antara manusia dan Dasmon secara bertahap juga kabur. Mungkin akan ada suatu hari ketika Li Kingshan dan bulan utara tidak ada lagi. Apakah ada yang salah? Yin King bertanya dengan bingung. Tidak ada yang salah. Tadi, tidak apa-apa selama aku tidak menyakitimu. Li Kingshan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Yin King. Dia merasakan tubuhnya tegang, siap bersembunyi di kehampaan kapan saja. Dia tidak bisa tidak memeriksanya kembali. Pakaian ketatnya menggambarkan sosoknya yang mengesankan, bibirnya semerah darah, payudaranya menonjol dan menonjol, pinggangnya kenyal dan kuat, dan kakinya ramping dan lurus. Mengerucutkan bibirnya, dia tiba-tiba merasakan godaan yang kuat. Kalau begitu aku akan kembali ke lapangan Asura dulu. Jika yang mulia membutuhkan sesuatu, Anda bisa memanggilku lagi. Yin King sepertinya merasakan sesuatu, tersenyum tipis, dan kembali ke lapangan Asura. 857 Setelah Qiyongqi turun, Li Kingshan merasa rencananya mungkin gagal, tapi dia masih berpegang pada pemikiran bahwa Raja Dukun pemakan tulang mungkin terbelakang. Setelah leluhur racun segudang kembali sendirian, dia mau tidak mau menyerah pada pemikiran terbelakang ini. Leluhur racun segudang melayang ke Aola. Sebelum Li Kingshan sempat bertanya, dia naik dan membungko dalam-dalam. Aku gagal dalam misiku, gagal mengelabui Raja Dukun pemakan tulang. Tolong hukum aku, Rajaku. Li Kingshan bertanya tentang apa yang terjadi, dan baru kemudian dia mengerti mengapa Qiyongqi tiba-tiba turun. Dia tidak pernah mengira Dukun pemakan tulang itu kebetulan menghadiri upacara omong kosong 10 kekejian atau semacamnya. Apakah ini sebuah berkah atau kutukan? Kamu melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Itu juga karena kematian Raja Dukun pemakan tulang belum tiba, jadi itu bukan salahmu. Apakah menurut Anda Raja Dukun pemakan tulang akan kehilangan kesabarannya dan menyerang gunung Safage di masa depan? Li Kingshan masih menyimpan secerca harapan. Jika dia bisa melawan Raja Dukun pemakan tulang, dia pasti bisa menembus lapisan kelima iblis harimau, dan kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Sembilan transformasi iblis dan ilahi menjadi semakin sulit saat dia mempraktikannya, namun juga menjadi semakin kuat. Saat ini, dia bisa berbenturan dengan master kesengsaraan surgawi ketiga terutama karena kekuatan penghancur yang besar dari lapisan kelima iblis lembu. Dia mungkin tidak akan melakukannya. Orang-orang barbar pemakan tulang memuja dewa kejahatan, Qiyongqi. Setelah menerima peringatan seperti itu, mereka pasti tidak akan bertindak sembarangan lagi. Dan, Raja Dukun pemakan tulang sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Dia agak gelisah. Baiklah, kamu bisa terus memurnikan racun untuk rusin. Li Kingshan berpikir, melihat situasi saat ini, ini bukan saat yang tepat baginya untuk menyatakan perang melawan Raja Dukun pemakan tulang. Dia akan membuat rencana setelah dia pulih beberapa saat dan pulih dengan Nirvana Phoenix. Jika dia tidak datang, kita akan mencarinya di masa depan. Kata N. Kecil, dia mendapat banyak manfaat kali ini juga. Seratus ribu dukun pemakan tulang dan seribu tengkorak kristal sudah cukup untuk mendukung budidayanya dalam waktu yang sangat lama. Iya, mari kita hancurkan orang-orang menyimpang terkutuk ini terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menguliti Qiyongqi itu hidup-hidup. Li Kingshan menguap. Meskipun ia tampak seperti orang baru setelah menjalani Nirvana, rasa lelah akibat pertempuran tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Pertarungan antara dewa dan iblis dalam pikirannya jauh lebih melelahkan daripada bertarung melawan manusia. Ikuti aku. N. Kecil tiba-tiba meraih tangannya dan berjalan menuju bagian belakang Eid Baren Hall. Kemana kita akan pergi? Li Kingshan mengikutinya ke belakang Ola dan menemukan pintu batu sederhana. Di balik pintu batu itu ada sebuah terowongan yang mengarah lebih jauh ke dalam gunung. Li Kingshan pernah menyelidiki dengan indera jiwanya. Ada mata air spiritual di kedalaman gunung Safage, tapi itu bukanlah hal yang luar biasa. Tanah budidaya yang diberkati dan langkah seperti ini jelas memiliki gunung dan sungai. Di manapun urat nadi berada, mata air tersebut akan menjadi mata air roh. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. N. Kecil menariknya menuruni tangga dan berjalan selangkah demi selangkah menuju mata air roh. Baik, itu terserah kamu. Li Kingshan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak ingin dia melakukan ini, tapi kali ini dia tidak keberatan. Ketika dia sampai di ujung tangga, dia melihat pintu batu lainnya. Cahaya spiritual bersinar melalui celah pintu. Dia membuka pintu batu, dan semburan udara panas memenuhi wajahnya. Isinya ki spiritual murni, dan terdengar suara gemericik gelembung. Li Kingshan terkejut. Ternyata, mata air spiritual tersebut sebenarnya adalah sumber air panas. Dia tidak akan memperhatikan detail ini ketika dia menyelidikinya dengan indera jiwanya. Ada banyak gunung berapi di Provinsi Kabut, dan khususnya banyak di selatan. Ada juga pegunungan besar seperti Gunung Fire Melt. Gunung buas bukanlah gunung berapi, tetapi lahar bawah tanah mengalir sangat dekat ke permukaan, mendidihkan mata air spiritual. Sebuah kolam sederhana dibangun dari batu spiritual di sekitarnya. Wapnya naik ke langit-langit gua sebelum mengembun menjadi tetesan kecil dan jatuh ke bawah. Beberapa jatuh ke dalam kolam, sementara yang lain mendarat di bebatuan, tetapi segera menguap menjadi kabut. Sepertinya gerimis sepanjang waktu, dipenuhi kabut. Air kolam berkilauan dalam kegelapan. Bahkan kabut pun dipenuhi cahaya. Itu cantik. Pada awalnya, para penguasa gua di Gunung Safage bisa turun secara terpisah untuk mengumpulkan air untuk alkimia dan penempaan artefak, tetapi para penggarap iblis semuanya adalah orang-orang egois yang menolak menderita kerugian apapun. Mereka akan mengumpulkan air sebanyak mungkin segera setelah mereka tiba. Sekalipun mereka tidak dapat langsung menggunakannya, mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain memanfaatkannya. Tak lama kemudian, banyak konflik muncul akibat distribusi yang tidak merata. Jika bukan karena gulungan sumpah darah, pertempuran besar hampir akan terjadi. Untuk mencegah konflik semakin intensif dan sumber spiritual tidak habis, mereka hanya menutupnya dengan formasi delapan titik pada akhirnya. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Jika mereka ingin menggunakan mata air spiritual, mereka hanya dapat menggunakan beberapa mata air anak sungai dengan ki spiritual yang lebih tipis, yang nilainya jauh lebih rendah. Mereka pada dasarnya menyelesaikan konflik tersebut. Setelah Li Qingshan menjadi Raja Orang Liar, semakin sedikit orang yang cukup berani untuk menanyakan hal ini kepadanya. Setelah beberapa abad, kepadatan ki spiritual di sini menjadi sangat mencengangkan. Itu bahkan lebih padat daripada di Aula Eight Point. Meskipun tidak cukup untuk budidaya sehari-hari, itu sangat baik untuk penyembuhan. N kecil berkata, kamu bisa beristirahat di sini. Tempat yang sangat bagus, itu selalu ada di depan mataku, tapi sebenarnya aku tidak menyadarinya. Kamu benar-benar teliti, puji Li Qingshan. Dia naik dan membelah kabut tebal, melompat ke dalam kolam dengan bunyi celepuk. Udara panas yang mengandung ki spiritual, memasuki setiap pori-pori tubuhnya. Dia segera menghela nafas panjang. Kenyamanan, berbaring di tepi kolam dan meregangkan anggota tubuhnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara pakaian jatuh ke tanah. Jantungnya berdetak kencang, dan dia berbalik. N kecil berjalan keluar dari kabut tebal. Dia telah melepas jubah biksu bulan putih, hanya menyisakan pakaian dalam putihnya. Mereka segera basah kuyup oleh uap, hampir transparan. Rambut hitam panjangnya tergerai seperti air terjun, terbelah di bahu putihnya. Baru pada saat itulah itu hampir tidak berfungsi sebagai penutup. Namun, saat dia berjalan, tubuh indahnya terlihat samar-samar, cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, dia bukan anak kecil lagi. Jika dia bukan N kecil, dia berhenti memikirkannya. N kecil sudah mencapai tepi kolam. Kakinya yang ramping memecahkan permukaan kolam, dan dia meluncur ke dalam air seperti ikan, menciptakan riak yang dangkal. Ketika dia sampai di sisi Li Qingshan, detak jantungnya sepertinya melambat. Tubuh yang hangat dan lembut mendekatinya. N kecil mengangkat kepalanya dan menatapnya. Matanya yang besar tidak lagi kosong dan tanpa emosi, tapi jelas mengandung perasaan mendalam yang tidak lebih lemah dari siapapun. Pipinya juga diwarnai dengan lapisan merah, seperti dewi dari legenda, sangat cantik dan mengharukan. Qingshan, apakah aku cantik? N kecil bertanya, rambutnya yang seperti rumput laut berkibar di air, dan suaranya juga terdengar beriak. Sangat cantik, Li Qingshan berkata dengan serius. Dia begitu cantik sehingga dia tidak tega mencemarkannya. Yang tidak ingin dia cemarkan lebih jauh lagi adalah perasaan di antara mereka yang melampaui cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Benar-benar, mata Little N berbinar gembira dari lubuk hatinya. Meskipun dia tahu bahwa, Su Yan, hanyalah ilusi, dia sangat ingin menerima pujiannya. Benar-benar, Li Qingshan tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu menciumku? N kecil bertanya dengan ekspresi hampir polos. Tidak baik, Li Qingshan dengan tegas menolak. Wajah kecilnya segera roboh, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya bergema di dalam gua, menimbulkan kabut yang bergulung. Mendengar tawanya, N kecil merasa sedikit malu. Itu bukan karena mereka bertemu satu sama lain dengan tulus, tapi karena tindakan tidak berartinya telah menyebabkan dia menertawakannya tanpa alasan. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan mematuk bibirnya dengan lembut seperti capung yang merayap di permukaan air. Apakah kamu puas sekarang? N kecil menyentuh bibirnya, dan akhirnya memperlihatkan senyuman puas. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. 858 Menyimpan pikiran yang menyimpang, Li Qingshan menutup matanya dan perlahan tenggelam ke dalam sumber air panas. Bahkan sumber air panas yang terik pun tak mampu menutupi hangatnya tubuh halus dalam pelukannya. Arus hangat mengalir di dalam hatinya, jauh melebihi keinginan kecil yang tidak berarti itu. Tidur dengan leher saling bertautan, waktu seolah membeku pada saat ini, dan mereka memang menantikannya. Sampai tiba-tiba Guntur melewati tanah tebal dan bebatuan, Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Ini bukan Guntur biasa, tapi seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Guntur itu mengandung kekuatan surga, dan menurutnya itu adalah kesengsaraan kedua. Mungkinkah itu rusin? Ayo keluar dan lihat. Dengan cipratan air, Li Qingshan menggendong Little N dan melompat keluar dari mata air. Dengan satu tangan, dia mengambil pakaian di tanah, dan dengan tangan lainnya, dia mengangkat rambut panjangnya. Tanpa rambut panjang dan air yang menutupi dirinya, sosok cantiknya terungkap sepenuhnya. Nafas Li Qingshan berhenti sejenak, dan dia tidak segan-segan mengaguminya beberapa saat sebelum melanjutkan mendandaninya. N kecil merentangkan tangannya dan memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, menikmati perawatannya. Saat Li Qingshan membantunya mengenakan pakaian dan mengencangkan ikat pinggangnya, dia benar-benar merasakan sedikit kengganan. Rasanya seperti menutupi mutiara dengan sehelai kain, menutupi keindahan yang memikat ini. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, mutiara itu adalah miliknya, jadi dia menjadi paham. Dan sepatu N kecil mengangkat kaki rampingnya dan menggoyangkannya, senyuman di wajahnya. Kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Li Qingshan berjongkok dan memegang salah satu kaki rampingnya. Mereka begitu penuh sehingga tidak tahan untuk dipegang dengan satu tangan, dan titik kapulaga merah muda di kakinya sungguh indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkannya, dan tawa seperti lonceng terdengar di telinganya. Dia kemudian membantunya mengenakan sepatu dan kaus kaki. Ini seharusnya baik-baik saja, kan? Li Qingshan hendak mengenakan pakaiannya, tetapi N kecil menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, Aku akan membiarkanmu bersenang-senang juga. Sebaliknya, dia berbalik dan mulai melayaninya, tetapi tindakannya sangat lembut dan halus, merapikan pakaiannya dengan cermat. Melihat ekspresi seriusnya, Li Qingshan juga merasa damai. Sambil memakai sepatunya, dia diam-diam menggelitik telapak kakinya. Sebelum dia bisa tertawa, dia tertawa terlebih dahulu. Ketika mereka kembali ke Istana Bahuang, N kecil tidak mengikuti Li Qingshan untuk menyaksikan kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, dia tetap tinggal untuk berkultivasi. Li Qingshan telah merasakan bahwa orang yang mengalami kesengsaraan bukanlah rusin. Dia keluar untuk melihatnya, tapi itu adalah ibu pemimpin dari klan penjelajah malam tertentu. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah, dia akhirnya berhasil mencapai langkah ini. Sambaran petir surgawi menerobos kehampaan dan membombardir bayangan gelap. Meski prosesnya agak mendebarkan, dengan keunggulan menjadi mutan dan akumulasi bertahun-tahun, ia berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi kedua tanpa kecelakaan apapun. Hasilnya, Li Qingshan memberinya tempat tinggal di puncak utama Gunung Safage, serta beberapa pil. Dengan Ye Mingzu sebagai contoh, Nyonya-nya sangat hormat. Setelah berterima kasih kepada Li Qingshan atas hadiahnya, dia kembali ke gua tempat tinggalnya untuk memulihkan diri. Sepertinya aku masih butuh waktu. Li Qingshan melirik ke tempat tinggal rusin. Dia tidak mengganggunya. Dia memberikan beberapa instruksi kepada Ye Lyusu sebelum kembali ke Istana Bahuang. Beberapa bulan kemudian, leluhur racun segudang tiba di hadapan Istana Bahuang dan melapor ke Li Qingshan. Rencana rusin untuk memurnikan virus telah mencapai tingkat tertentu, namun dia masih harus menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan mengangkat hantu wabahnya ke alam lain sebelum dia benar-benar dapat melaksanakannya. Akibatnya, dia memasuki budidaya terpencil. Dia menyuruhku untuk memberikan botol obat ini kepada Raja. Leluhur racun segudang mempersembahkan botol giyok kecil. Obat di sini terbuat dari apa? Li Qingshan memegang botol giyok kecil itu. Itu semua berkat obat rusin yang menyeimbangkan air dan api sehingga dia dapat memahami kemampuan bawaan kedua burung Phoenix pada saat kritis kali ini. Kalau tidak, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terlahir kembali, dan dia tidak akan bisa menyatu dengan hati iblis. Ada banyak bahan yang digunakan dalam obat ini. Tidak terlalu berharga, tapi menurutku, bahan yang paling penting adalah darah jantungnya. Darah hati. Li Qingshan tampak terkejut, tapi dia juga sepertinya mengerti. Darah jantung yang disebutkan oleh leluhur racun segudang jelas tidak berarti dia telah menghabiskan darah jantungnya, juga bukan hanya darah hatinya. Jantung adalah tempat tinggal jiwa, penguasa darah, penguasa meridian. Ini sangat penting bagi para kultifator. Darah jantung juga dikenal sebagai darah esensi. Pada saat-saat kritis dalam pertempuran, mereka sering menggigit ujung lidah mereka dan menyemprotkan setegup darah esensi ke harta karun misterius atau artefak misterius, yang akan meningkatkan kekuatan mereka dan membalikkan keadaan. Namun, budidaya mereka juga akan mengalami kerusakan yang cukup besar. Bahkan bisa berujung pada kematian. Jika dia menebak dengan benar, bakatnya bahkan lebih hebat daripada orang lain pada umumnya, dan dia mempraktikkan metode kultifasi tertinggi seperti buku besar surgawi dari tungku awan, namun dia masih belum bisa menjalani kesengsaraan sampai sekarang. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Meskipun saya telah memberinya banyak bantuan dalam kultifasinya, saya juga telah menurunkan kultifasinya sebelum saya menyadarinya. Dia jelas menyimpan keluhan mendalam yang tidak bisa dia lepaskan, tapi dia lebih memilih berselisih denganku daripada membiarkan aku mengambil risiko bersamanya. Kenapa dia harus melakukan ini? Setelah meminta leluhur racun segudang untuk terus mempraktikan kitab suci raja hantu asimilasi racun, Li Qingshan kembali ke aula. Api sama di tulang putih yang transparan seperti kaca pada dasarnya memenuhi seluruh aula. Ada wajah-wajah bengkok dari dukun pemakan tulang di sana, tapi jika dilihat lebih dekat, hanya ada api putih transparan. Sepertinya itu semua hanyalah ilusi. N kecil duduk di dalam api. Daging dan darahnya juga menjadi transparan, hampir mencapai titik ketiadaan. Seperangka tulang putih mengkilat terlihat jelas. Skeleton Demons menari-nari di sekelilingnya, mengatupkan gigi mereka seolah-olah mereka sedang menyanyikan lagu balat yang menakutkan, tapi samar-samar itu berisi zen. Tangisan naga terdengar menembus api. Jelas sekali, N kecil juga telah mengintegrasikan nyanyian deva naga ke dalam pengembangan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa miliknya. Li Qingshan menatapnya untuk waktu yang sangat lama sebelum pada akhirnya mengangkat bahu tanpa daya. Dia duduk dan mengawasinya. Dikatakan bahwa pemandangan keindahan luar biasa yang direduksi menjadi tulang putih dapat membuat orang awam memahami bahwa di balik kulit yang indah terdapat tulang putih yang menakutkan, dan bahwa segala bentuk keindahan hanyalah ilusi. Sayangnya, saat dia melihat tulang putihnya, dia merasakan rasa keakraban dan rasa suka dari lubuk hatinya. Dia tidak merasa takut sama sekali. Dia merasa setiap tulang memberikan keindahan yang berbeda. Harus disebutkan bahwa kecantikannya selalu bermasalah. Dia selalu merasa wujud aslinya sebagai dasmon bahkan lebih mendominasi dan keren daripada bulan utara yang tampan atau Li Qingshan yang kuat. Dia tergoda untuk mempertahankan bentuk aslinya sebagai dasmon dan berlari mengelilingi daratan di antara pegunungan dalam keadaan telanjang. Dia sudah memikirkannya dengan serius sebelumnya. Begitu dia tidak lagi harus menyembunyikan identitasnya dan menyelesaikan semua keluhannya, dia akan berangkat dari pantai laut selatan, melewati sembilan provinsi, dan bergegas ke provinsi Frost. Haha, semua orang di dunia akan tercengang jika itu terjadi. Apakah saya orang aneh? Tidak, daripada menyebutnya aneh, lebih baik ke menyebutnya sebagai perasaan menyadari diriku sendiri. Jangan bilang aku aneh. Lupakan saja, aku tidak peduli apa itu, asalkan itu aku. Li Qingshan setuju dengan Qiyongqi dalam beberapa aspek. Menghitung pro dan kontra dengan rasionalitas murni dan terus-menerus mencari keuntungan dan menghindari kerugian tentu akan membawa kesuksesan jangka panjang. Tetapi jika semua orang melakukan hal yang sama, lalu apa bedanya antara dia dan orang lain? Menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan juga akan memungkinkan dia menerima kebaikan dari orang-orang yang baik hati dan mendapatkan reputasi yang baik, sehingga membentuk tren yang nyata. Tapi apa yang bisa dia dapatkan dengan menghukum kebaikan dan mendorong kejahatan? Karena orang jahat adalah orang jahat, mereka pasti tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Ini benar-benar semacam behaviorisme tanpa manfaat sedikitpun. Itu hanya untuk memuaskan kepentingan seseorang dan menantang konvensi. Itu hanya seperti anak nakal dan keras kepala, tapi berisi diri yang bebas dan tidak terkendali. Dalam, Margin Air, yang dia baca di kehidupan sebelumnya, bab pembuka menyebutkan sifat sebenarnya dari 108 pahlawan, 108 roh surgawi dan iblis duniawi yang ditekan di aula penakluk iblis. Di antara mereka ada yang membunuh orang dan memakan jantungnya, dan ada juga yang menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan. Tampaknya sangat berbeda, tetapi pada hakikat tidak ada perbedaan. Entah itu baik atau jahat, tindakan nakal yang melampaui rasionalitas hanyalah kata, setan. Alasan mengapa hal itu dapat diturunkan dan dipuji oleh orang-orang adalah karena hal itu menggambarkan sifat iblis dengan sangat rincin. Hal ini memungkinkan orang untuk membawa pahlawan ke dalam buku untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak dapat mereka lakukan dan tidak berani mereka lakukan. Bisa dibilang mereka bahagia. Iblis dan ilahi, dalam, sembilan transformasi iblis dan ilahi, bukan hanya baik dan jahat. Penyuruh berfokus pada umur panjang dan tidak terlibat dalam benar dan salah, sedangkan burung Phoenix menghargai bulunya. Sekalipun ia tidak melakukan kejahatan dengan sengaja, ia tidak akan memiliki semangat kepahlawanan untuk membela ketidakadilan. Berbagai pemikiran melintas di kepala Li Kingshan. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang, sembilan transformasi iblis dan ilahi. Pada saat yang sama, Rusin melepas semua pakaiannya dan duduk di kuali jade melting. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau batu giok. Setelah menelan pil akumulasi kebajikan 10 tahun yang berharga, dia menyalakan kuali peleburan giok dan menyempurnakan dirinya seperti pil. Kemudian dia menggunakan Heavenly Tome of Cloud Furnace untuk membentuk tungku awan di tubuhnya untuk menyempurnakan pil akumulasi kebajikan. Alkimia fokus pada api dan air yang saling melengkapi. Kuali peleburan giok memuntahkan air dan api. Dengan memutar tangannya, dia menuangkan air dan api ke telapak tangannya. Mereka benar-benar menyatu dengan cara yang menakjubkan, berubah menjadi awan api yang perlahan menyebar dan menelan tubuhnya. Kekuatan air dan api sebenarnya juga melonjak keluar dari tungku awan di tubuhnya, dan itu jauh lebih murni daripada air dan api dari kuali peleburan giok. Mereka menyatu secara alami, dengan cepat menyempurnakan pil akumulasi kebajikan. Jangankan kultifator biasa, kalaupun bisa, mereka tidak bisa melakukannya seperti ini. Efek kekerasan dari pil tersebut segera memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Bahkan tubuhnya, yang telah berubah menjadi batu giok yang keras, hampir meledak karena kelebihan beban. Tidak ada keraguan bahwa metode penanaman seperti itu akan membutuhkan banyak kesakitan. Namun, seolah-olah dia benar-benar menjadi batu giok yang tidak sadarkan diri. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan hanya bulu matanya yang sedikit bergetar. Dia melakukan banyak tugas, mengendalikan kuali jade melting untuk menekan efek pil dari luar. Pada saat yang sama, dia menggunakan Heavenly Tommy of Cloud Furnace untuk memurnikan tubuhnya sambil menyempurnakan pil akumulasi kebajikan. Di saat yang sama, dia harus menyeimbangkan kekuatan air dan api di dalam tubuhnya. Dia tidak segan-segan mendorong kecepatan kultifasinya hingga ekstrim. Jika dia tidak hati-hati, ada bahaya kuali meledak. Jika itu terjadi, bukan hanya kuali peleburan giok yang akan meledak, tetapi tungku awan di tubuhnya juga akan meledak. Ini bukan karena dia terburu-buru untuk menerobos kesengsaraan surgawi kedua, tetapi karena dia harus mengambil risiko untuk mengembangkan buku besar surgawi dari tungku awan. Sejarah sembilan negara sangatlah luas. Tungku awan buku besar surgawi bukanlah satu-satunya metode budidaya tingkat tinggi yang diturunkan dari luar angkasa. Alasan mengapa hal itu tidak diwariskan adalah karena para penggarap memperlakukannya seperti harta karun dan menolak untuk menyebarkannya kepada orang lain. Itu juga karena kesulitan dalam mengolahnya tidak hanya terlalu tinggi, tetapi juga karena persyaratan bakatnya tidak hanya terlalu tinggi. Sekalipun bakat seseorang cukup beruntung untuk memenuhi persyaratan dan mengatasi semua kesulitan, itu tetap saja sangat berisiko. Tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang meninggal di jalur ini. Dia tidak tahu apakah cutian telah memperhatikan sesuatu ketika dia menyelamatkannya, tetapi buku besar surgawi dari tungku awan sangat cocok dengannya. Kemajuannya dalam kultivasi sangat cepat. Tentu saja, ini juga berkat banyaknya sumber daya yang telah disediakan Li Qingshan. Hanya pil akumulasi kebajikan 10 tahun yang dia peroleh dari perintah 10.000 racun adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Tidak ada waktu di dalam gua. Matahari dan bulan bergerak bola balik, dan waktu berlalu begitu saja. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Suara gemuruh terdengar dari cakra wala jauh. Dia membuka matanya. 860. Lebih dari 18.000 kilometer di sebelah selatan pantai laut selatan terdapat sebuah pulau besar dan luas. Bentuknya panjang dan rapi seperti kapal besar di laut. Pulau itu disebut Pulau Kapal Raksasa. Tiga gunung berdiri sejajar satu sama lain di pulau itu, dengan bagian tengah yang besar dan dua sisi yang lebih kecil, seperti layar kapal besar. Mereka disebut Gunung Major Cloudmas, Gunung Major Cloudmas, dan Gunung Minor Cloudmas. Terdapat ribuan istana di tiga gunung tersebut, yang memiliki gaya arsitektur unik laut selatan. Itu megah dan megah, tersembunyi di awan seperti tempat tinggal makhluk abadi. Disitulah sekte budidaya terbesar di laut selatan, sekte Cloudmas, berada. Dua jembatan batu panjang yang berwarna putih menyerupai pelangi menembus awan, menghubungkan ketiga gunung tersebut. Jika angin laut membubarkan awan, kita bisa melihat ribuan rumah tangga di bawah dari jembatan, deretan rumah, jalan panjang, dan orang-orang yang bergelombang. Itu dipenuhi dengan atmosfer dunia fana. Orang-orang berbondong-bondong keluar kota, berkumpul di pantai terbuka di selatan pulau. Itu adalah masa gelap, seperti semut yang sarangnya meledak. Entah berapa ribu orang yang berkumpul di sana, mengangkat kepala dan menatap kedalaman lautan. Sekelompok tentara menjaga ketertiban. Ada juga banyak pembudidaya yang melayang di udara. Mereka tidak menyamar sama sekali, dengan bangga menikmati rasa hormat dari manusia di bawah. Saat itu bulan ke-8, meski di selatan terik, angin laut tetap membawa sedikit kesejukan. Matahari berangsur-angsur tenggelam di bawah permukaan laut seperti cincin batu giyok merah, mewarnai langit dan lautan menjadi merah. Kesejukannya bertambah. Angin laut tenang. Ombak lembut melonjak menuju pantai satu demi satu. Pelabuhan itu dipenuhi kapal-kapal dengan berbagai ukuran, mulai dari perahu panjang dan kapal besar hingga perahu dua baris. Mereka semua naik dan turun bersama ombak. Saat ini, bahkan ada beberapa kapal yang hanyut dari laut, terburu-buru mencari tempat berlabuh. Yang jelas, orang-orang yang berkumpul di sana bukan hanya orang-orang dari kota Trisails. Mereka berteriak-teriak dengan dialeknya masing-masing. Jika mereka tidak berteriak, mereka tidak akan dapat mendengar apapun, sehingga menjadi semakin berisik. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak orang tahun ini? Kapan pekan raya laut merfot kekurangan orang? Tapi ini terlalu banyak. Kamu masih terlalu muda. Set, sudah kubilang padamu, kaum merfok akan melakukan pertempuran besar melawan orang-orang api di utara. Mereka pastinya membawa cukup banyak barang tahun ini. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Ada sebuah bukit di belakang pantai yang dikelilingi di semua sisinya. Manusia tidak diizinkan mendekat. Ada platform megah di atasnya dengan 81 layar putih berkibar tertiup angin. Ada banyak kursi yang diatur di tengah. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju duduk di kursi utama. Murid-muridnya berdiri di kiri dan kanannya. Dia adalah master sekte Cloud Cell, Jichang Feng, yang sedang menunggu di sana bersama murid-muridnya. Jichang Feng menatap kedalaman laut. Meskipun dia duduk diam, dia membuat orang merasa bahwa dia akan terbang. Ayah, tidak apa-apa jika putri Duyung datang. Mengapa kamu harus menyambutnya secara pribadi? Seorang pemuda tampan di samping lelaki tua itu berkata tidak setuju. King Yu, Raja Merfok mungkin datang tahun ini. Jichang Feng menoleh dan bersikap sangat lembut terhadap putra bungsunya yang berbakat. Raja Merfok, Ji King Ying kaget. Di masa lalu pasar laut Merfok, biasanya para tetua Merfok yang memimpin tim. Dia tidak menyangka Raja Merfok akan datang secara pribadi kali ini. Sekte Cloud Cell adalah salah satu dari sedikit sekte besar di pulau-pulau di Laut Selatan, diawasi oleh kultifator hebat yang dikenal sebagai Raja Angin Gail, Jichang Feng. Mereka bisa dianggap sebagai pemimpin sekte di Laut Selatan, tapi mereka jauh dari istana kerajaan Merfok dalam hal kekuatan. Apalagi sekte Cloud Cell terletak di Laut Selatan saja. Itu tidak dibatasi oleh Kekaisaran Sia Besar, jadi tidak dilindungi. Bahkan jika itu dihancurkan, tidak ada yang peduli. Menjaga hubungan baik dengan para Merfok sangatlah penting. Namun, dia tetap merasa ini terlalu sopan. Itu berada di bawah statusnya sebagai Raja Angin Gail. Kalau begitu tunggu saja di Gunung Cloud Cell, ayah, belum terlambat untuk keluar dan menerima Raja Merfok begitu dia datang. Rekan Ye dari Pavilion Pedang juga telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan datang bersama murid-muridnya. Tatapan Jicang Feng sangat dalam. Jika hanya Raja Merfok, mereka bisa dianggap kenalan. Dia tidak perlu bersikap sopan. Tuan Pavilion Pedang, Jikinyu menjadi lebih terkejut lagi. Pavilion Pedang Laut Selatan terletak di Laut Selatan, namun letak geografisnya relatif dekat dengan sembilan provinsi, dan jarang berinteraksi dengan sekte Laut Selatan, sehingga sering diakui sebagai sekte provinsi kabut. Pembudidaya Pedang tidak peduli dengan harta benda, jadi Pekan Raya Laut Merfok tidak begitu penting. Dari semua Master Pavilion Pedang di masa lalu, Master Pavilion Ye ini adalah orang pertama yang menghadiri pameran Laut Merfok. Siapa yang tahu apa niatnya? Jicang Feng melanjutkan, ada juga leluhur racun segudang di selatan, kepala penjaga tanah milik Raja Yue, dan seorang komandan elang putih. Jikinyu tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Kultus Miriat Poison berjarak beberapa puluh ribu kilometer jauhnya, namun reputasi leluhur Miriat Poison masih sangat gemilang. Kepala penjaga tanah milik Raja Yue tidak memiliki kultifasi pada kesengsaraan surgawi ketiga, namun pentingnya kemunculannya di sini tidak kalah pentingnya dengan seorang kultifator hebat. Pekan Raya Laut Merfok merupakan acara akbar komunitas budidaya Laut Selatan, namun bagi orang-orang seperti itu, tidak banyak yang menarik perhatian mereka. Transaksi dan interaksi mereka semuanya berada dalam lingkaran kecil pada level yang sama. Mereka tidak perlu menunjukkan diri. Pameran Laut Merfok kali ini tampak sangat berbeda. Tapi, apa masalahnya dengan Komandan White Hawk? Dia hanyalah seorang kultifator inti emas kesengsaraan surgawi kedua. Cukup banyak orang yang datang ke Pekan Raya Laut Merfok kali ini. Komunitas budidaya di Laut Selatan tidak pernah menyukai antek-antek kekaisaran ini. Tidak heran ayah begitu serius. Tak satupun dari para senior ini yang mampu meremehkan mereka, tapi Komandan White Hawk ini. Komandan White Hawk bernama Li Qingshan. Dia adalah sosok yang baru-baru ini bangkit di selatan. Dia saat ini menduduki Gunung Safage, dan dia dikenal sebagai Raja Safage. Raja Orang Liar, Ji Qingyu langsung ingin tertawa. Bahkan seorang Komandan White Hawk cukup berani untuk menyebut dirinya seorang raja. Namun, hanya ketika dia melihat ekspresi tegas Ji Changfeng barulah dia segera berhenti tertawa. Namanya Li Qingshan. Kamu tidak bisa meremehkannya. Dia berasal dari Provinsi Hijau di utara, dan hanya dalam beberapa tahun, dia menyapu berbagai sekte di selatan, menggunakan gulungan sumpah darah untuk mengumpulkan secara paksa. Sekelompok bawahan, kultus miriat poison telah sangat menderita di masa lalu. Pada dasarnya semua murid mereka mati atau terluka, dan bahkan leluhur racun segudang tidak dapat melakukan apapun padanya. Dikatakan bahwa tanah milik Raja Yue Selatan bahkan ingin menjadikannya tamu terhormat, tetapi dia menolaknya, kata Ji Changfeng. Kediaman Raja Yue Selatan juga ingin menjadikannya tamu terhormat di masa lalu, namun dia menolaknya karena dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan komunitas budidaya di sembilan provinsi. Namun, dia sama sekali tidak dapat melihat Li Qingshan ini. Namun dia masih cukup berani untuk datang. Bukankah dia takut pada leluhur racun segudang? Ji Qingyu dipenuhi rasa tidak percaya. Li Qingshan ini benar-benar sesuatu yang lain. Dengan budidayanya pada kesengsaraan surgawi kedua, dia sebenarnya cukup berani untuk berselisih dengan leluhur racun segudang, dan dia bahkan datang ke Pekan Raya Laut Merfok tanpa rasa takut. Apakah dia tidak takut mati, atau dia berani karena kahliannya? Pemimpin gua pertama di Gunung Safage, Yu Wu Feng, pada mulanya adalah kakak laki-laki pertama dari pavilion Pedang Laut Selatan. Dia saat ini terjebak oleh gulungan sumpah darah, melayani Li Qingshan sebagai pelayan. Oh iya, Li Qingshan itu ada di sekitar Gunung Safage. Seusia denganmu, dia belum genap 40 tahun, dan dia mengalami kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 30 tahun. Ji Chang Feng menebak bahwa kemungkinan besar leluhur racun segudang datang kali ini untuk berurusan dengan Li Qingshan, sedangkan penguasa pavilion Pedang mungkin juga tidak datang untuk Pekan Raya Laut Merfok, tetapi untuk menyelamatkan muridnya sendiri. Apakah itu Li Qingshan satu-satunya alasan mengapa dia begitu tidak takut? Dia terlalu meremehkan para kultifator hebat. Ye Duan Hai sangat keras kepala. Bagaimana dia bisa diancam dengan mudah? Pada saat itu, siapa yang tahu siapa yang akan mengancam siapa? Namun siapa yang tahu, dia telah mendengar bahwa Yu Wu Feng sudah dekat dengan kesengsaraan surgawi ketiga, dan dia memegang harta karun misterius, Pedang Fokbo. Pavilion South Siswo tidak bisa tidak peduli dengan penerus seperti itu. Ji Qingying membelalakkan matanya. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang sedikit terkenal di komunitas budidaya Laut Selatan, namun budidayanya hanya pada tahap akhir pendirian yayasan. Dia berencana mengumpulkan budidayanya selama satu atau dua dekade sebelum mencoba kesengsaraan surgawi kedua. Sebagai perbandingan, ahli Pedang Fokbo, Yu Wu Feng, adalah seorang jenius yang terkenal, namun dia sebenarnya telah ditahan oleh Li Qingshan, melayaninya sebagai pelayan. Kekuatan macam apa itu? Dia samar-samar mengerti apa yang ingin dikatakan Ji Chang Feng. Air di sini mengalir terlalu dalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Selama hal itu disebutkan, bahkan jika dia adalah putra kesayangan Raja Angin Gail, dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ayah, aku mengerti. Ji Qingyu agak-enggan menerima ini, tetapi perbedaan dalam kultifasinya nyata. Ji Chang Feng melihat sekeliling peron lagi. Tadi, percakapannya tidak keras, tapi mereka tidak sengaja menyembunyikannya. Dengan telinga dan mata yang tajam dari para kultifator, mereka dapat mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka semua menjadi galak, tidak memiliki arogansi seorang master. Ji Chang Feng mengangguk sedikit, tapi dia menghela nafas panjang di dalam. Andai saja sekte Cloud Cell memiliki Li Qing Shan, dia tidak tahu siapa yang bisa mewarisi warisannya di antara para murid saat ini. Pada akhirnya, sembilan provinsi adalah fondasi dunia ini. Setidaknya, itu adalah dasar dari budidaya manusia. Laut selatan sangat luas, dan terdapat banyak pembudidaya di pulau-pulau yang tersebar, namun hampir tidak ada satu pun yang dapat mencapai wilayah budidayanya. Sebaliknya, ada beberapa Raja Daemon Air di kedalaman laut. Situasinya benar-benar terbalik di sembilan provinsi. Kekuatan orang lain dan Dasmon jauh melebihi kekuatan manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbeda dengan Merfolk dan Daemon Air, yang terlahir dengan laut sebagai rumahnya, manusia pada akhirnya masih harus berdiri di tanah. Tanpa miliaran orang, bagaimana bisa ada ribuan petani? Pulau-pulau di Laut Selatan sangat luas, dengan banyak kota dan bahkan negara, namun populasinya sangat terbatas. Seringkali, setelah kerja keras selama bertahun-tahun, satu badai dapat membunuh jutaan orang. Penggarap masih dapat menanggung bencana alam seperti itu, tetapi jika Raja Daemon ingin mengubah pola makannya, hal itu akan segera menyebabkan kehancuran seluruh sekte. Bahkan jika beberapa komandan Daemon mengambil tindakan, tidak banyak pembudidaya yang bisa menghentikan mereka. Tentu saja, sebenarnya tidak banyak kultifator yang seberuntung itu. Daemon air terbiasa memakan ikan dan udang, jadi mereka mungkin tidak mau beralih memakan manusia. Laut Selatan terlalu luas, dan pulau-pulau tersebar terlalu luas, sehingga konflik tidak terlalu banyak. Pembudidaya biasa bisa hidup relatif damai. Mereka bisa dengan santai menempati sebuah pulau dan bercocok tanam. Menjadi mandiri tidaklah sulit, sehingga banyak terdapat penggarap tersembunyi dan penggarap mandiri. Namun, mereka menghadapi masalah lain. Sumber dayanya terlalu terbatas, dan komunikasinya sangat kurang. Akibatnya, perkembangan budidaya masyarakat tidak bisa dibandingkan dengan sembilan provinsi tersebut. Pavillion South Seasworth selalu menjaga hubungan dengan provinsi MIS, terus-menerus berperang melawan kultus Myriad Poison. Sepertinya kehilangan yang tidak ada gunanya, tapi warisan dari setiap master pavilion pedang tidak pernah terputus. Saat Jicang Feng merenung, sinar cahaya terakhir akan menghilang. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berdiri, mengarahkan pandangannya ke kedalaman lautan.